Taruna Pendekar Jilid 15. Dengan wajah berubah ini Yeobok menatapnya, tapi karena dia adalah seorang manusia yang licik dan banyak tipu. Musliat, ia tak menjadi marah malah sebaliknya tertawa terbahak-bahak, haaa, haaa, kita bekerja untuk Seri Baginda, bila kau bersikeras mengatakan pekerjaan ini sebagai budak, maka seharusnya dikatakan sebagai budaknya Seri Baginda. Engku, kau tawa takku adalah tidak senang bila diperintah orang, sekalipun menjadi budaknya Seri Baginda, toh tetap seorang budak. Aku tak bisa meniru kerengku, setiap persoalan setiap tindakan harus menuruti perintah Congkoan. Maaf, aku telah menganggap Congkoan Taijinmu sebagai budak, harap kau jangan marah. Walaupun nada pembicaraannya kali ini jauh lebih lembut dan lunak, padahal nada sindirannya jauh lebih tebal dan tak sedap. Buru-buru N.I.O. Toa Koh melerai, Cici tak usah ragu lagi, kembali N.I.O. Bok membujuk. Baru terjun ke dunia persilatan, Kiat Ji sudah dapat menjadi pengawal istana, kejadian ini luar biasa dan tak mungkin bisa dialami oleh orang lain. Setiap orang mempunyai cita-cita dan jalan pemikiran masing-masing, jikalau orang lain menganggap hal itu luar biasa, biarkanlah orang lain berpendapat demikian, kalau aku tidak ujar Kisi kiat ketus. Mengapa kau segan? Tidak karena apa-apa, aku hanya tak mau menim orang lain menjadi seorang budak, kata pemuda itu sinis. Tentu saja yang dimaksud sebagai orang lain adalah hengkunya sendiri. Dengan wajah berubah N.I.O. Bok menatapnya, tapi karena dia adalah seorang manusia yang licik dan banyak tipu. Musliat, ia tak menjadi marah malah sebaliknya tertawa terbahak-bahak, haaa, haaa, kita bekerja untuk Seri Baginda, bila kau bersikeras mengatakan pekerjaan ini sebagai budak, maka seharusnya dikatakan sebagai budaknya Seri Baginda. Engku, kau tawa takku adalah tidak senang bila diperintah orang, sekalipun menjadi budaknya Seri Baginda, toh tetap seorang budak. Aku tak bisa meniru kerengku, setiap persoalan setiap tindakan harus menuruti perintah Congkoan. Maaf, aku telah menganggap Congkoan Taijinmu sebagai budak, harap kau jangan marah. Walaupun nada pembicaraannya kali ini jauh lebih lembut dan lunak, padahal nada sindirannya jauh lebih tebal dan tak sedap. Buru-buru N.I.O. Toa Koh melerai. N.I.O. Toa Koh seperti dapat membaca suara hati putranya, dia lantas berkata, Kiat Ji, seandainya kau merasa kesal tinggal di rumah, tak ada salahnya jalan-jalan ke ibu kota. Mau apa ke ibu kota? Aku tahu kau paling cocok dengan Peng Chi dan Lian Kui, Bagaimanapun mereka bukan Piausu kenamaan dalam perusahaan Cengwan Piawokiok bila kau kesana, mereka punya waktu untuk menemani kau pesiar. Aha, tidak, aku tak akan kesitu, aku ingin tinggal di rumah bersama ibu. Toh bukan pergi selamanya, imunlah barang sepuluh hari atau setengah bulan, ibu tidak keberatan kau pergi kesana, N.I.O. Toa Koh tertawa. Ibu tidak keberatan lantaran ananda yang keberatan meninggalkan ibu. Dengan susah payah kita dapat berkumpul kembali sekarang, soal ke ibu kota lain waktu masih banyak kesempatan, Mengapa aku harus meninggalkan rumah sekarang juga? N.I.O. Toa Koh benar-benar merasa gembira sekali setelah mendengar perkataan itu, katanya kemudian, Tak ku sangka kau begitu berbakti kepadaku, A.I. Aku juga tak tak tahu masih bisa hidup berapa tahun lagi, kalau begitu temanilah aku selama beberapa tahun lagi. Padahal masih ada satu alasan lain yang menyebabkan Kisikya tenggan pergi ke ibu kota, yaitu karena N.I.O. Bok juga berada di situ. Kisikya tak senang dengan engku, adik ibu, ya ini, benar dia bisa menolak untuk bekerja dengan engkunya ini, Tapi dengan hubungan mereka yang begitu erat, setibanya di ibu kota berarti dia harus pergi mengunjungi engkunya itu. Seringkah banyak kejadian tak terduga yang bisa berlangsung tanpa diundang, Tak sampai sepuluh hari setelah peristiwa di gedung keluarga Pui, suatu peristiwa yang tak terduga telah berlangsung. Malam itu, ketika mendekati tengah malam baru saja dia akan tidur, mendadak terdengar desiran angin lirih di atas atap rumah, Dengan mengandalkan pengetahuan serta ilmu silat yang dimilikinya sekarang, Dia segera mengetahui kalau ada orang sedang berjalan malam di atas genteng. Begitu mengetahui kalau ilmu meringankan tubuh yang dimiliki orang itu cukup tangguh, Dia lantas berpikir, Mungkinkah uti keng yang datang mencariku? Tapi mengapa dia hanya seorang diri? Pikir punya pikir, dia jadi khawatir kalau orang itu adalah musuh besar ibunya yang datang mencari balas. Seperti diketahui, ibunya bergelar lakjiu koan im, Tidak sedikit katanya, adikku, terima kasih banyak atas maksud baikmu hendak mengangkat keponakanmu untuk menduduki jabatan tinggi, Sayang kiatji tidak cocok menjadi pembesar, hingga kini aku pun menjadi putus asa menyaksikan tingkah lakunya itu. N.Y.O.BOK masih tak mau menyerah dengan begitu saja, Kembali ujarnya, jika dia tak suka menerima perintah orang lain, Aku masih ada care lain untuk ditempuh. Mau menjadi pembesar tapi tak mau terikat dan diperintah, Aha, masa ada pekerjaan yang begitu baik di dunia ini kata N.Y.O.T.O.A.Koh sambil tertawa. Mendadak N.Y.O.BOK mengalihkan pokok pembicaraannya ke soal lain, Ujarnya, konon sewaktu cek yat masih ada sinti yang ia telah berkenalan dengan seorang gadis sileng dari Tian Sanpei. Cici, bersediakah kau menerima Nona Leng itu sebagai menantumu? Sungpengci dan Ohlian Kui yang memberitahukan kepadamu seni N.Y.O.T.O.A.Koh. Benar. Menurut mereka, cek yat amat senang pada Nona ini, Entah apa sebabnya kau tak setuju untuk menjodohkan mereka? Cici yat menggigit bibirnya kencang-kencang tidak berbicara, Sementara hatinya merasa perih dan sakit di samping itu, Dia pun tidak habis mengerti apa sebab persoalan itu disinggung-singgung oleh hengkunya. N.Y.O.T.O.A.Koh sendiri pun tidak senang adiknya menyinggung kembali persoalan yang merupakan ganjalan bagi ibu dan anak itu, Tapi toh dia berkata juga, Kalau toh pengci dan Lian Kui telah memberitahukan kepadamu, Tentunya kau juga tahu bukan apa sebabnya aku tak setuju untuk menjodohkan mereka berdua. Apakah muridmu itu tidak menyebutkan asal usul Nona Leng? Konon dia adalah keponakan perempuan Leng Tiat Jiao tepat sekali. Leng Tiat Jiao bermusuhan dengan Pemerintah, sedang kau adalah pengawal istana yang melindungi keselamatan Sri Baginda, Masa kau senang melihat keponakan perempuan Leng Tiat Jiao menjadi menantu keponakanmu? Bicara terus terang saja, Sebagian besar alasanku adalah dikarenakan kedudukanmu sekarang, Maka aku keberatan untuk mengikat hubungan ini. Perlu diketahui, kendatipun mereka adalah saudara kandung, Tapi setelah persoalan menyangkut masalah pemberontakan mau tak mau dia harus meningkatkan kewaspadaannya. Ia sengaja berkata demikian untuk membaiki udiknya, Daripada N. Y. Obok curiga. Siapa tahu N. Y. Obok dengan senyum tak senyum malahan tertawa terbahak-bahak, Ha'ah, ha'ah, ha'ah. Cici, aku justru hendak memberitahu kepadamu, Aku gembira sekali dengan perkawinan keponakan Kiat dengan Nona Leng itu. Kali ini giliran N. Y. O. Toa Koh yang tercengang, Dia memandang wajah adiknya keheranan, Sementara hatinya tidak habis mengerti apakah ucapan itu berarti sebenarnya atau justru merupakan kebalikannya. Cici, kau tak usah curiga kembali N. Y. Obok tertawa. Aku bersungguh hati memohonkan pengertianmu bagi si Kiat. Aku pun mendengar orang bilang, Sepulangnya kemari kau telah menghubungi M. Comblang untuk mencarikan jodoh baginya, Tapi ia selalu menolak. Kalau toh dia menyukai Nona Leng seorang, Buat apa kau mesti memisahkan mereka berdua? Rencana busuk dibalik maksud baik. Apakah kau tidak khawatir bila dia benar-benar mengawini keponakan perempuan Leng Tiat Jiao, Maka kejadian ini akan memengaruhi masa depanmu tanya N. Y. O. Toa Koh. N. Y. Obok segera tertawa, Aku telah menerangkan persoalan ini kepada Chong K. Antai Jin. Justru dialah yang menganjurkan kepadaku untuk kemari dan memohonkan pengertian darimu. Aku benar-benar tak habis mengerti obat apa yang sebenarnya kau jual di dalam buli-bulimu itu. Orang tua hanya melahirkan kita berdua, Aku adalah satu-satunya encimu, Tak ada salahnya bila kau bertenis terang saja padaku. Bagaimanapun jua dia adalah seorang yang berpengalaman, Secara lamat-lamat ia dapat merasakan bahwa dibalik maksud baik adiknya ini pasti tersembunyi suatu rencana busuk. Benar juga sambil tertawa terbahak-bahak N. Y. Obok berkata asal dia tidak sejalan dengan Leng Tiat Jiao, Hal ini sudah lebih dari cukup. Bila ia menikahi keponakan perempuan Leng Tiat Jiao, Berarti tidak akan mengetahui lebih banyak rahasia-rahasia yang menyangkut gerak-gerik komplotan Leng Tiat Jiao. Bila secara diam-diam kami mengutus orang untuk melakukan hubungan kontak dengannya maka bukan saja. Gerak-geriknya tak akan dirintangi bahkan berjasa pula bagi kerajaan. Di kemudian hari sudah pasti tidak akan menerima imbalan jabatan yang tinggi bagi jerih payahnya itu. Sebelum tugas itu berhasil, tentu saja kami pun akan menjaga rahasia ini baginya. Kisi kiat mendongkol sekali hingga sekujur tubuhnya gemetar keras, Untuk sesaat dia sampai tak sanggup mengucapkan sepatuh katapun. Tak usah khawatir, kembali N. Y. Obok tertawa. Kau adalah menantu keponakan Leng Tiat Jiao, orang-orang dari komplotannya tak berakal menaruh curiga kepadamu. Orang muda harus membayangkan masa depan yang cemerlang, untuk mencapai keadaan seperti itu, tentu saja dia harus berjuang dan menyerempet bahaya. Heheheheh, inilah yang dinamakan tubuh berada di Istana Chowati berada di pihak Han. Asal kau sanggup bersandiwara dengan sebaik-baiknya, bagaimana mungkin mereka dapat menembus rahasia hatimu. Kisi kiat benar-benar tak bisa menahan diri lagi, sambil tertawa dingin serunya, Engku, aku rasa ucapanmu itu salah dalam penerapan, siapa yang cocoh dan siapa yang bangsa Han. Kau jangan lupa, orang-orang dari komplotan Leng Tiat Jiao semuanya bangsa Han sejati. Paras muka Niyo to aku berubah hebat, buru-buru bentaknya, Kiat Ji, kau jangan mengacau belo, untung Engku bukan orang luar, coba kalau sampai kedengaran orang lain, bisa runyam kita. Adik bok, kau jangan salah mengerti ucapannya, aku tahu dengan pasti, dia baru dua kali berjumpa dengan keponakan perempuan Leng Tiat Jiao, sedang dengan Leng Tiat Jiao pribadi hakikatnya tidak saling mengenal. Apalagi setelah Utikeng menderita kekalahan di tangannya, tindakan itu telah menyalahi pihak Leng Tiat Jiao, aku rasa dia hanya tak berani menempuh bahaya tersebut hingga karena salah bicara mengucapkan kata-kata tersebut. Adikku, harap kau jangan memikirkan kata-kata tersebut di dalam hati. Cici, kau pun kelewat khawatir, N.I.O. bok tertawa paksa. Masa aku akan melakukan tindakan yang tidak menguntungkan keponakan sendiri? Kalau toh si kiat tenggan menyerempet bahaya ini, ya sudahlah. Kini dia sudah mencari jalan mundur tanpa harus kehilangan muka. Siapa tahu kisi kiat telah mengucapkan lagi kata-kata yang lebih tak sedap didengar, Bukan aku takut menyerempet bahaya, seandainya perbuatan itu untuk suatu kebaikan dan keadilan, Engku, jangankan baru persoalan macam begitu, kendatipun kau suruh aku terjun ke lautan api atau mendaki bukit kegolok, aku tak akan menolak. N.I.O. toh aku dapat menangkap nada yang kurang beres di balik ucapan putranya itu, sepasang matanya kontan melotot besar. Sambil tertawa paksa N.I.O. Bok kembali berkata, Engku tak lebih hanya berharap kau dapat mempersunting seorang istri yang kau cintai dan bersama-sama berbakti untuk kerajaan, tindakan ini merupakan suatu perbuatan baik, sekali tepuk mendapat dua, apakah kau anggap salah? Keponakan tak berani menuduh ucapan Engku salah, ujar kisi kiat pelan-pelan. Cuma keponakan merasa Matu-Matu jauh lebih, lebih dari seorang tak becus. Sebetulnya dia ingin mengatakan lebih-lebih tak tahu malu, seandainya Matu ibunya tidak melotot besar ke arahnya, niscaya ucapan tersebut telah diutarakan keluar. Melotot besar sepasang Matu-N.I.O. Bok karena mendongkol, dia segera mendengus dingin, HMM, apa maksudmu yang sebenarnya? Tidak bermaksud apa-apa, keponakan hanya tahu diriku ini bukan manusia bertulang budak, lebih-lebih bukan manusia yang cocok menjadi seorang Matu-Mata. Oleh karena itu aku tak dapat menuruti permintaanmu itu, harap Engku sudi memaafkan. Kiatji, bentak N.I.O. atau aku keras, kau masih berani mengacau belotak keruan? Sungguh menjengkelkan hatiku. Sambil mengibaskan ujung bajunya N.I.O. Bok beranjak dari tempat duduknya, dia berkata, sebenarnya aku bermaksud baik, siapa tahu malah mengundang kesalahan pahaman kalian, baiklah, tiap orang mempunyai cita-cita yang berbeda, bila kasukar diberitahu, sudahlah, terserah pada kehendakmu sendiri. Adiku, binatang cilik ini tak tahu tingginya langit dan tebalnya bumi, harap kasuk di memandang wajah Cici, jangan memikirkan perkataannya itu, buru-buru N.I.O. atau aku berseru, kemudian sambil berpaling ke arah putranya, kembali dia membentak, binatang cilik, cepat kemari dan minta maaf kepada Engkumu. Terpaksa Kisiyat berkata, Ananda tak pandai berbicara, bukan saja menyakiti hati Engku, membuat ibu marah lagi, Ananda tahu salah. Beberapa patah kata itu diucapkan amat sederhana, kalau dibilang ucapan itu merupakan permintaan maaf kepada Engkunya, maka lebih cocok kalau dibilang minta maaf kepada ibunya. Lagi pula dia hanya mengakui tidak pandai berbicara, jelas ucapan itu bisa diartikan juga kalau dia tidak mengakui kalau telah salah bicara. Namun, bagaimanapun juga minta maaf sudah dilakukan, paras muka Nyeobok pun jauh lebih baik An, dengan lagak pura-pura di alantes berkata lebih jauh, Enci, kau tak usah berkata begitu, masa aku akan ribut dengan seorang angkatan muda? Cuma aku merasa agak khawatir bila Sikiyat sampai menempuh jalan susat, meskipun hubungan antara Engku dan keponakan tetap hubungan keluarga tak akan melebih hubungan ibu dan anak, kini aku sebagai Engkunya gagal membujuknya, aku hanya bisa berharapkah sebagai ibunya dapat lebih banyak memberi petunjuk kepadanya. Aku pasti akan mendidiknya dengan ketat, Nyeo to aku berjanji. Adik, kau tidak berdiam lebih lama lagi? Fajar sudah hampir menyingsing, tidak ingin pergi pun tak bisa. Cici, harap kau menjaga diri baik-baik, bila aku kebetulan lewat poteng lagi pasti akan datang menjengukmu. Sepeninggal Nyeo bok, Nyeo to aku duduk kembali sambil menghela nafas panjang. Ibu, Kisiyat lantas berkata, Engku hanya tahu membuat rencana agar dia cepat naik pangkat, dia hanya ingin memperalat Ananda belaka, masa kau tidak dapat melihatnya? Kau masih menyalahkan aku yang telah membuat kesalahan kepadanya. Sekalipun begitu, tidak seharusnya kau mengucapkan kata-kata yang tak sedap didengar sehingga menjengkelkan hatinya. Justru karena aku tak bisa menerima ucapannya maka tak tahan aku menyemprotnya. Jika lain kali dia tak berani datang lagi hal itu lebih baik lagi. Belum cukupkah kau membuat marah diriku? Mengapa mengucapkan lagi kata-kata seperti itu? Aku hanya mempunyai seorang adik, apakah kau menginginkan aku memutuskan hubungan dengannya? Ananda tidak berani, cuma Ananda berbicara sejujurnya, manusia macam Engku tak lebih hanya manusia yang gila pangkat dan kemaruh harta, kedatangannya kemarimasa akan mendatangkan kebaikan untuk kita. Ibu, coba kau bayangkan, dia menyuruh aku meninggalkanmu untuk melalaikan perbuatan munafik yang terkutuk, bahkan mi lakukan pekerjaan macam begitu merupakan pekerjaan yang tiap kali bisa mengancam keselamatan jiwa sendiri. Pernahkah dia memikirkan tentang dirimu? Ucapan tersebut segera menggetarkan hati ibunya, dengan sedih N.Y.O. Toa Koh berkata, bukankah aku telah membantumu untuk menolak permintaannya? Tapi, ya, bagaimanapun juga, dia toh satu-satunya adik kandungku. Ibu, kau pun hanya mempunyai seorang putra. Bukan berarti aku menganjurkan kepadamu untuk tidak ambil peduli terhadap Engku. Aku hanya berharap kau lebih waspada lagi terhadapnya demi diriku. Bila dia mau datang, aku tak mungkin menolaknya, tapi bila kau menyuruh aku berterus terang, aku tidak senang melihat kehadirannya ketika N.Y.O. Toa Koh mendengar putranya menyinggung soal waspada, hatinya merasa amat terperanjat, hingga ucapan berikutnya hampir tidak terdengar lagi olehnya dalam hati kecilnya. Dia sedang berpikir, aku hanya mempunyai seorang adik, ayah dan ibu sudah mati lama, pada hakikatnya akulah yang menjadi ibu. Mendidik dan memeliharanya hingga dewasa gara-gara dia, entah berapa banyak perbuatan yang sebenarnya tak ingin kulakukan terpaksa harus kulakukan. Julukan Lakjiu Koan Im yang kumiliki sekarang pun mungkin sebagian besar gara-gara dia, seperti misalnya demi diakudesak Huncila sampai mati, kalau dibayangkan kembali sekarang, aku merasa menyesal sekali. Kendatipun Huncila tidak baik, tidak seharusnya aku bertindak kelewat batas terhadapnya kali ini, demi menemukan kembali putra kandungnya, aku tidak segan mengutus putraku sendiri untuk menyerempet bahaya di Sien Kiang, di mana hampir saja aku tak dapat bersuah lagi dengan putraku. Aku memang tak mengharapkan balas jasa darinya, tapi tidak pantas bila dia melakukan hal-hal yang merugikan diriku gara-gara ucapan kiat yang menyinggung perasaannya. Tak mungkin, tak mungkin, dia adalah satu-satunya adikku, dia tak akan mencelakai putra tunggalku. Ibu, apa yang sedang kau pikirkan mendadak kisi kiat menegur? N.Y.O. Toa Koh segera sadar kembali dari lamunannya, buru-buru dia menyahut, aha, tak apa-apa aku hanya merasa ucapan engkumu ada benarnya juga. Mana yang benar? Dia takut kau menempuh jalan yang salah, aku pun takut kau salah jalan. Lain kali bila tak ada urusan lebih baik jangan sembelarangan pergi. Sekalipun aku tak khawatir kau berkenalan dengan orang jahat, aku takut kalau kau salah berbicara lagi dengan orang lain, apalagi orang lain toh bukan engkumu sendiri. Jangan khawatir ibu, kisi kiat tertawa sekembaliku ke rumah kali ini, aku memang bermaksud untuk menemanimu. Sekalipun kau suruh aku berangkat ke ibu kota pun belum tentu aku mau pergi. Kendatipun kisi kiat telah meluluskan permintaan ibunya namun perasaannya tidak menjadi tenang. Hal ini bukan karena ia dibikin mendongkol oleh hengkunya, dia sudah tahu manusia macam apakah hengkunya itu, manusia macam begitu tak berharga untuk digusari, tapi ketidaktenangan hatinya justru timbul gara-gara ucapan hengkunya. N.Y.O.BOK telah menyinggung kembali luka di dalam hatinya, dia teringat kembali pada Leng Ping Ji. Tak heran kalau Leng Ping Ji bersikeras hendak berpisah dengannya, ketidaksenangan ibu terhadapnya, mungkin masih merupakan alasan kedua. Aku mempunyai seorang engku semacam ini, bagaimana mungkin ia bisa berlegah hati? A.A.I., sekalipun dia mempercayai diriku, aku pasti akan merasa rendah diri dan tertekan. Buktinya engku bisa mempunyai jalan pemikiran yang begitu rendah dan terkutuk, aku disuruh untuk menjadi seorang matumata, mana mungkin aku bisa jadi suami istri dengannya walaupun hatinya tak bisa tenang, namun tubuh luarnya justru nampak amat tenang. Ia menuruti perkataan ibunya dan benar-benar tak pernah meninggalkan pintu gerbang. Tapi suasana tenang hanya bisa bertahan selama dua hari saja. Pada malam ketiga, suatu peristiwa yang sama sekali tak terduga kembali terjadi. Malam itu, setelah mengikuti peraturan di hari-hari biasa menyampaikan salam kepada ibunya, kembali ke kamar sendiri untuk tidur. Mendadak di atas meja kecil di ujung. Pembaringan ditemukan sebatang pisau sepanjang 3 inci enam hun yang menancap di atas sepucuk surat. Ketika surat itu dibuka, terbaca isinya berbunyi demikian. Harap datang ke kuil Hei Sin Byo untuk bicara, jangan sampai diketahui siapapun. Dalam rumah hanya ada tiga orang, kecuali ibu dan anak hanya ada seorang pelayan perempuan yang sudah lanjut usia, dia adalah dayang ibunya ketika masih muda dulu dan sama sekali tidak mengerti ilmu silat. Jangan sampai diketahui siapapun yang dimaksud siapapun di sini mungkin hanya ibunya seorang. Siapakah orang yang hendak berjumpa dengannya itu? Mengapa harus terampas pengetahuan ibunya? Uti Keng kah? Tidak mungkin. Waktu itu ia bertarung dengan Uti Keng gara-gara ibunya, tak mungkin Uti Keng meminta kepadanya mengelabui ibunya. Andai kata dia tahu orang itu benar-benar adalah Uti Keng, ia pasti akan mengawalkan permintaan ini, namun bagi Uti Keng, dia tahu kalau pemuda itu seorang anak yang berbakti, mana mungkin dia akan mengajarkan care yang tidak benar seperti itu kepadanya. Setelah berpikir bolak-balik, mendadak dia merasakan gaya tulisan orang itu seperti pernah dikenal, namun dia pun tak bisa mengingat kembali tulisan siapakah itu. Kisik ya tak bisa membendung rasa ingin taunya lagi, dia lantas berpikir, sekalipun dia sengaja mengatur. Perangkap untuk menjebaku, aku tetap akan ke sana untuk memeriksa sampai jelas. Kuih Hei Sindyo tak jauh letaknya dari rumahnya, sewaktu masih kecil dulu dia sering bermain ke sana. Diam-diam dia meninggalkan rumahnya, lalu mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya mendekati tempat tujuan, tak sampai setengah sulutan hiu, ia sudah tiba di situ. Pemuda itu sengaja tidak melalui pintu utama, melainkan melompati dinding pekarangan di belakang kuil dan langsung menuju ke ruang tengah. Dalam ruangan tidak tampak cahaya lempu, hanya sinar rembulan dan bintang di luar jendela yang menyorot ke dalam dan memperlihatkan pemandangan remang-remang. Tampak di bawah altar terdapat sesosok bayangan manusia sedang duduk bersilah mirip seorang pendeta, kalau dilihat bayangan punggungnya tidak mirip dengan uti keng. Kisikiat melompat turun bagaikan selembar daun, tanpa menimbulkan sedikit suara pun ia mendekati orang tersebut, tampaknya orang itu sama sekali belum merasa. Dengan suara keras Kisikiat berseru, Sobat, aku orang Shiki datang memenuhi janji, kau. Dengan terperanjat orang itu melompat bangun. Kisikiat telah membuat persiapan semenjak tadi, dia segera memasang lampu. Di antara kilatan cahaya, tampak wajah orang itu penuh noda darah, pakaian pada bagian bahu kirinya juga penuh dengan bercak-bercak noda darah. Kisikiat makin terperanjat lagi setelah menyaksikan kesemuanya itu, serunya tertahan, Pui Soheng rupanya kau, mengapa kau luka? Ternyata orang ini adalah murid ketiga dari N.I.O. Bok, Pui Liang adanya. Usianya jauh lebih tua 7-8 tahun dibandingkan dengan Kisikiat. Ia berjiwa lurus, kira kerjanya mantap dan terbuka, maka di antara enam orang murid engkunya, dia adalah orang yang paling dihormati oleh Kisikiat. Aha, luka kecil, tidak mengapa, bisik Pui Liang. Kisute, sudah kuduga kau pasti datang, ternyata kau benar-benar datang, tapi kedatanganmu tak sampai diketahui sukoh bukan? Kisikiat segera memadamkan api obornya, lalu menjawab, ibuku sudah tidur, aku akan kembali sebelum fajar, tentu saja tak akan diketahui olehnya. Pui Suheng kau datang dari mana? Siapa yang melukai dirimu? Ji Suheng. Masa Ji Suheng melukaimu? Sesungguhnya apa yang telah terjadi makin lama Kisikiat semakin bingung. Duduklah dulu, akan ku ceritakan pelan-pelan. Ada satu hal, aku membutuhkan bantuanmu. Katakanlah, asal sanggup ku lakukan, sekalipun harus terjun ke lautan api pun, tak akan ku tolak. Tiga tahun berselang aku pergi tanpa pamit kau temu tak tahu kemana aku telah pergi bukan? Aku tidak takut memberitahukan kepadamu, aku telah pergi ke Jiktatbok dan bersama-sama hawan sute menggabungkan diri dengan pasukan pembela bangsa penentang bangsa Qing. Kau tak takut karena hal ini bukan? Tentu saja tidak, Kisikiat jertawa, sebab aku pun sudah tahu akan peristiwa ini. Dari mana kau tahu tanya Pui Li yang tertegun? Aku mendengar dari Song Su. Pui Li yang segera berkerut kening. Untung dia tidak memberitahukan hal ini kepada orang luar, serunya. Tahukah ibumu akan hal ini? Jangankah salahkan dia? Song Su Heng tidak memberitahukan bal ini secara langsung kepadaku, suatu ketika tanpa disengaja aku telah mencuri dengar pembicaraannya dengan Oh Su Heng, dari sanalah ku ketahui akan hal ini. Tak usah khawatir, aku berani menjamin ibuku tidak tahu. Pasukan pembela bangsa tinggal di tengah hutan belantara di wilayah Jiktatbok, Pui Li yang melanjutkan perkataannya. Hidup di situ, yang paling kekurangan adalah obat-obatan. Sebulan berselang, kami telah mengutus seorang saudara yang bernama Jiat Hang untuk membeli obat-obatan di kota, siapa tahu setibanya di kota Poteng telah terjadi suara peristiwa. Peristiwa apa yang telah terjadi? Tanya Kisikiat dengan perasaan terkejut. Ia telah ditangkap oleh komandan opas kota Poteng yang bernama Titan, peluru baja, Lo Liang. Orang ini adalah murid Lo Hektoliter Hang, tentunya kau pun tahu, Lo Hai Hang masih terhitung famili dengan Pui Hau bukan? Apakah Lo Kun sudah mengetahui identitas Jiat Hang yang sesungguhnya tanya Kisikiat? Agaknya belum tahu, dia mengatakan dia sangat mencurigakan. Tentu Jiat Hang tak akan mengaku bukan? Celakanya danyar obat-obatan yang dibutuhkan pihak pasukan pembelah bangsa telah digeledah oleh pihak pemerintah dan berhasil disita. Tapi di atas daftar pesanan toh tak akan ditulis siapa pembelinya bukan? Tentu saja tidak, tapi Lo Kun adalah seorang manusia yang hebat. Danyar obat-obatan tersebut sudah cukup menimbulkan kecurigaan di dalam hatinya. Apa yang membuatnya curiga? Dari Saku Jiat Hang, mereka cuma berhasil merampas beberapa ratus tahil perak, padahal nilai obat-obatan yang akan dibeli itu mencapai 5-6 laksa tahil perak. Mengapa dia cuma membawa beberapa ratus tahil perak saja? Di ibu kota terdapat orang kita, sepintas lalu orang menganggap mereka adalah saudagar kaya atau hartawan sosial. Setibanya di ibu kota, di sana ada orang yang akan mengatur segala sesuatunya. Akan tetapi bila pihak pemerintah melakukan pemeriksaan, bagaimana mungkin Jiat Hang bisa mengatakan kalau di ibu kota ada orang yang akan membayarkan rekeningnya itu? Andai kata dia asal menyebut suatu nama toko, ibu kota dengan poteng berjarak begini dekat tidak sampai berapa hari, semuanya pasti akan berhasil diselidiki. Selain itu, Puil yang melanjutkan setelah berhenti sebentar, obat-obatan yang tercantum di dalam daftar tersebut bukanlah bahan obat-obatan yang digunakan semelarangan orang. Seperti misalnya, obat untuk menyembuhkan hawa kabut beracun dan sebangsanya, selain itu kami pun memesan beberapa ribu bungkus Heng Kun San, barang-barang semacam ini paling sukar untuk dijelaskan. Lantas bagaimana baiknya? Untung saja Jiat Hang cukup cekatan. Dia bilang dia adalah saudagar obat-obatan dari Kui Chiu, dikatakan daerah Inlam dan Kui Chiu sedang terjangkit penyakit menular, soal Heng Kun San dia mengatakan di Kui Chiu dia mempunyai sebuah toko obat yang besar yang punya nama selama 100 tahun belakangan ini. Dikatakan pula, untuk mencegah perampokan dan pembegalan di jalanan, maka setibanya di ibu kota, dari rumah baru akan mengirim uangnya lewat perusahaan pengiriman uang. Apakah pihak pemerintah percaya? Sesungguhnya hal ini cuma merupakan taktik mengulur waktu dari Jiat Hang, Kui Chiu jauh letaknya dari Poteng, bila pihak pemerintah hendak melakukan penyelidikan, paling tidak juga makan waktu 1-2 bulan lamanya. Selain ini menurut dugaan kami, mungkin pengadilan Poteng juga bermaksud mencari uang pelicin darinya, sebab andai kata ia benar-benar seorang pedagang obat besar paling tidak harus ada uang pelicin sebesar 1 laksa beberapa ribu tahi sebelum bisa dibebaskan. Tentu saja mereka lebih berharap kalau dapat menyelidiki kalau dia punya hubungan dengan pentolan pemberontak serta utikeng sekalian, karena jasa besar itu bisa jadi akan membuat mereka naik pangkat. Kalau begitu, hingga kini Jiat Hang masih dikurung dalam pengadilan kota Poteng? Benar, konon dia tidak mendapat siksaan apa-apa, cuma setiap hari selalu diperiksa, digertak dan ditakut-takuti. Bagaimanapun juga, taktik mengulur waktu bukan suatu taktik yang baik, cepat atau lambat toh rahasianya akan terbongkar juga. Bagaimanapun juga kita harus berusaha untuk menolongnya. Benar, itulah sebabnya kami lantas berpendapat bagaimana kalau minta bantuan Jisuheng. Keliru, keliru besar. Jisuheng mempunyai hubungan yang akrab dengan para pembesar kerajaan, konon semua pejabat di kota Poteng saling menyebut saudara dengannya, bagaimana mungkin Kak Ion malah meminta bantuannya, Puili yang tertawa getir. Semuanya ini kebodohanku diri, aku tidak menyangka kalau Iihau sejahat itu. Aku berasal satu marga dengannya, bukan hanya sesama saudara seperguruan, kalau dibicarakan, sesungguhnya aku dan dia mempunyai kakek moyang yang sama, dengan hubungan yang akrab ini aku mengira paling tidak ada akan memberi muka padaku. Kita toh tak mungkin menyerbu ke penjara untuk memberi pertolongan, karena itu kita harus mencari hubungan dengan pihak pejabat pemerintah dan berusaha untuk menyuap mereka. Justru karena Puihau adalah seorang hartawan terkemuka di kota Poteng, maka kami jadi teringat pada dirinya. Maksud kami, dia hendak dimintai pertolongannya untuk membebaskan Chiat Hong, sekarang Chiat Hong cuma dicurigai dan belum terbukti dosa dan kesalahannya, ditambah pula Guru Lo Kun, komandan opas dari Poteng, adalah Loh Lai. Hang, sedang Lohai Hang adalah entionya, asal ia bersedia untuk menampilkan diri dan memberi jaminan, kemungkinan untuk membebaskan Chiat Hong dari penjara besar sekali. Tentu saja kami pun telah mempertimbangkan kemungkinan ia takut terlibat dalam peristiwa ini, maka seandainya dia setuju, hal ini paling baik, jika menolak maka kami pun hanya berharap dia bisa membantu kami untuk mencarikan kabar tentang nasib Chiat Hong. Soal ikut seratanya kami dalam pasukan pembela bangsa tidak diketahui olehnya, kami hanya mengaku sebagai sahabat karib Chiat Hong saja, karena suatu kesalahpahaman ia ditangkap pemerintah dan masuk penjara, maka untuk menengok dia dalam penjara tentunya bukan sesuatu yang luar biasa bukan? Sambil menggeleng kepalanya berulang kali Kisi Chiat berkata, perhitungan kalian ini benar-benar kelewatan sedikit, janganlah dianggap segala sesuatunya itu gampang dicapai. Pui Li yang tertawa getir, kau tidak tahu, bila bulan 4 tiba maka Jik Tatbok akan berada di musim hujan, dalam musim hujan saudara yang menderita sakit akan hanya sekali, maka obat-obatan tersebut harus sudah sampai di tempat tujuan sebelum musim hujan tiba. Bila kami tak dapat menolong Chiat Hong, paling tidak juga harus mengetahui dari mulutnya siapakah orang yang harus kami hubungi setibanya di ibu kota. Dalam keadaan yang amat terdesak ini, meski kami tahu kalau Pui HOU tak dapat dipercaya, terpaksa aku harus menyerempet bahaya untuk mencari bantuannya. Setelah mengetahui tujuan kalian, apakah dia lantas menolak tanya Kisi Chiat kemudian? Itu sih tidak. Ketika ia menyaksikan aku dan Huan Sute datang, seperti menemukan mestika saja, dengan wajah berseri segera melayani kami dengan hangat, sedemikian hangatnya hingga jauh melebih sikapnya ketika masih sama-sama berguru dulu. Setelah kami utarakan maksud tujuan, ternyata ia segera menyanggupi. Ia bilang kekuasaan dalam penjara berada di tangan lokum, kalau hanya ingin menengok ke dalam penjara si hurusan kecil, dia bilang asal permintaan itu disampaikan, tentu lokun akan menyetujuinya. Sekalipun minta pembebasan buat Chiat Hang dia pun dapat melakukannya. Siapa tahu setelah kami mengucapkan terima kasih kepadanya, dia baru berkata lagi, kita adalah sesama saudara seperguruan, saling membantu sudah merupakan suatu hal yang wajar. Cuma aku pun berharap kalian benar-benar tidak menganggapku sebagai orang luar. Aku lantas bilang, apa maksudmu? Dia menjawab, aha, tidak apa-apa, aku hanya ingin tahu, selama beberapa tahun ini kemana saja kalian telah pergi? Aku pun menjawab, selama beberapa tahun ini kami mengembara dalam dunia persilatan, sulit untuk mengungkapkan semua tempat yang pernah kami kunjungi selama ini. Tiba-tiba ia menghala nafas sambil berkata lagi, A-A-A-I, kuanggap kalian sebagai saudara sendiri, dengan mempertaruhkan kedudukanku sekarang, aku bersedia membantu kalian, tapi kenyataannya kalian enggan berterus terang kepadaku, sungguh hal ini membuat hatiku sedih. Huan Sute lembek hatinya, dia lantas berkata begini, bukannya kami enggan membicarakan hal ini kepadamu, tapi Suheng adalah seorang hartawan kenamaan di sini, buat apa sih mesti mencampuri urusan dunia persilatan? Kali ini dia seperti berhasil mendapatkan kelemahan, maka dia pun bertanya lagi, Huan Sute, dengan perkataanmu itu, apakah kau ada maksud untuk mempermainkan aku? Persoalan yang kalian mohon bantuannya de'ariku sekarang, bukankah masalah dunia persilatan juga? Betul, pertama aku memandang wajah kalian, kedua aku pun berniat untuk bersahabat dengan Chiat Hong, maka ku kabul cam permintaan kalian untuk menolongnya, tapi paling tidak kalian pun harus memberi keterangan kepadaku, agar aku juga tahu, sesungguhnya dia adalah sahabat dari aliran mana. Paras muka Huan Sute segera berubah menjadi merah padam, buru-buru dia berkata, Ji Suheng, aku tidak membohongimu, dia memang seorang saudagar obat-obatan dari Kui Chiu, dahulu kami pernah berhutang budi darinya, sebagai orang yang seringkah membeli obat-obatan di luar daerah, tentu saja sedikit banyak ia pandai bersilat. Huan Kiri tidak terbiasa berbohong, tentu saja cerita karangan yang disusun secara tergesa-gesa itu kurang leluasa sewaktu diutarakan, buru-buru aku pun menambahkan, Ji Suheng, bila kau menaruh curiga, ya sudahlah, aku pun tak berani memohon bantuan lagi dari kalian. Apakah kalian lantas bentrokisi Chiat menyela? Ahah, masih terlampau awal, dia masih belum mau menyerah dengan begitu saja, sambil berpura-pura tertawa kembali ujarnya, dengan tulus hati aku ingin membantu kesulitan kalian, padahal Huan Sute pun tak usah membohongi aku, urusan kalian sudah lama ku ketahui dengan pasti. Dengan nada terperanjat Huan Sute segera berseru, apa yang telah kau ketahui? Sahut Pui HOU dengan suara rendah, aku tahu kalian telah bergabung dengan lengkiat JIAU di Jiktatbok. Kalian tak usah gugup, walaupun aku punya banyak harta, sesungguhnya aku pun lebih condong ke pihak pasukan pembela bangsa. Hanya saja beban keluarga membuatku terikat lagi pula, waktunya belum sampai maka aku tak berani meniru kalian bergabung dengan begitu saja dengan pihak pasukan pemerontak. Aku rasa sahabat Chiat tersebut sudah pasti anak buah lengkiat JIAU bukan? Aku harap kalian suka berterus terang sehingga aku pun dapat menolongnya dengan hati lega. Aku segera berkata begini, Jisuheng, dari mana kau dengar berita itu? Apa yang telah kami katakan tadi adalah kata-kata yang jujur, soal pasukan pemberontak kami benar-benar tak tahu. Bila kau baru bersedia membantu bila ada syarat tertentu, lebih baik tak usah saja. Huan Sute telah melihat pula maksud tujuannya, dengan wataknya yang jauh lebih berangasan dari diriku, sambil bangkit segera serunya, Jisuheng, maksud baikmu biarku terima di dalam hati saja, baik-baik ia menjaga harta kekayaanmu, kami tak berani merepotkan dirimu lagi, selamat tinggal. Dalam keadaan beginilah, ia baru memperlihatkan wajahnya yang menyeringai seram dan tiba-tiba serunya sambil tertawa dingin, kalian tidak menganggap aku suheng, heeh, heeh, jangan harap bisa pergi dari sini dengan gampang. Di tengah suara dinginnya, dari balik penyekat segera berhamburan senjata rahasia, kawanan centeng yang sudah dipersiapkan sejak semula segera menyerbu keluar bersama-sama. Huan Sute kena terhajar sebatang pakutoh kuting pada bagian pentingnya, aku kena terhajar sebatang piau kupu-kupu, untung masih punya tenaga untuk menerjang keluar dari kepungan dan meloloskan diri. Mendengar sampai di situ, dengan gemas dan mendongkol kisi kiat segera berseru, aku sudah tahu kalau pui HOU seorang manusia munafik, tapi tidak kusangka kalau hatinya sekeji ini. Baik, pui suheng, katakanlah apa yang harus kulakukan. Aku tahu, baru saja kau membantunya, meski dia menaruh benci kepadamu gara-gara kau memaksanya untuk memuntahkan lima laksatahil perak, namun bagaimanapun juga dia masih ingin membaiki ibumu. Dan lagi uti keng pernah kalah di tanganmu, bila kau muncul di ramahnya, ku rasa dia tak akan berani menghadapi kau seperti apa yang telah dia lakukan ketika menghadapi aku dan Huan Sute tadi. Aku pun tidak takut dia menuduhku sebagai anggota pasukan pemerontak. Baik, sekarang juga aku akan minta orang darinya. Ku wajurkan kepadamu untuk bekerja menurut keadaan, tak usah kelewat berangasan dan gegabah, aku tahu ibumu tak ingin kau bentrok dengannya, cuma demi dirimu, kemungkinan juga dia bersedia memintakan ampun buat Huan Sute. Besok pergilah mencari berita Huan Sute, paling baik lagi kalau menggunakan care halus sebelum memakai kekerasan. Tak bisa ditunggu sampai besok lagi, sekarang juga aku akan ke rumahnya. Paling lambat sebelum fajar besok, aku pasti sudah kembali ke sini, harap kau menunggu aku di sini. Dari ujung jalan sana berkumandang suara kentungan, waktu menunjukkan kentungan ketiga tepat. Sambil meninggalkan kuil Hei Sin Byo, diam-diam kisih kiat berpikir, untuk sementara waktu lebih baik persoalan ini jangan sampai diketahui ibu. Put Hau bersikap begitu tak berbudi dan tidak setia kawan terhadap sesama anggota perguruan, buat apa pula aku mesti menggunakan nama ibu untuk memohon kepadanya. Maka dengan cepat dia mengambil kepatusan di dalam hati kecilnya, paling baik kalau aku bisa menyelamatkan huankui tanpa menimbulkan sedikit suara pun, berusaha menghindari suatu pertarungan secara kekerasan melawan Pui Hau dan tak usah meminta-minta padanya. Malam itu udara sangat gelap, rembulan telah tertutup oleh awan hitam yang tebal. Suasana seperti ini merupakan saat yang paling cocok bagi orang yang berjalan malam untuk beroperasi. Diam-diam kisih kiat menyusup masuk ke kebun bunga keluarga Pui, betul juga tiada angin berhembus, tiada rumput bergoyang, tak ada seorang manusia pun yang mengetahui akan kehadirannya. Pui Hau adalah seorang hartawan kaya raya di kota Poteng, kebun bunganya sangat luas dengan pelbagai bangunan kecil menghiasi sekelilingnya. Dari tiga lapis halaman rumahnya, paling tidak terdapat puluhan gedung besar dengan rantusan buah kamar, dalam kebun bunga pun penuh dengan bangunan gardu serta leteng yang tersebar di sana-sini. Walaupun kisih kiat terhitung tamu yang sering berkunjung ke gedung keluarga Pui, namun ia tak tahu wan Pui disekap di mana. Seandainya dia harus menggeledah kamar demi kamar, jelas hal ini bukan suatu pekerjaan yang gampang. Sementara dia sedang memutar rotak untuk mencari jalan keluar, mendadak dari balik kebun bunga, di sudut sebuah bangunan loteng kecil, lamat-lamat dia menyaksikan pancaran sinar lentera. Kisih kiat mengenali bangunan loteng itu sebagai si Hunlo, merupakan salah satu tempat yang dipakai pulhao untuk mencari angin, sekeliling loteng memang sengaja ditanami pepohonan dan aneka bunga yang amat lebat sehingga suasana amat gelap. Di hari-hari biasa, dia paling suka menerima tamu agung di sini, terutama sekali tamu-tamu dari golongan pembesar yang disebutnya sebagai orang-orang dari golongan seni dan sastrawan. Tergerak hati kisih kiat setelah menyaksikan keadaan di situ, diam-diam pikirnya, sudah begini malam, mengapa masih ada orang di loteng si Hunlo? Sudah pasti orang itu bukan anggota keluarga Pui, jangan-jangan Pui HOU sedang menerima tamu agung di tengah malam buta? Biar ku tengok ke sana. Ia mengambil segenggam lumpur dari tepi kolam dan melumuri wajah sendiri, maksudnya andai kata jejaknya ketawa nanti, Pui HOU tak dapat mengenali wajahnya. Begitulah, dengan langkah yang sangat berhati-hati dia mendekati bangunan loteng itu, akhirnya dari balik jendela ia menyaksikan dua sosok bayangan manusia. Dugaannya tak. Meleset, Pui HOU memang sedang menerima tamu di loteng si Hunlo. Bayangan tubuh dari Pui HOU segera dapat dikenali dalam pandangan pertama, tapi siapa orang yang kedua? Punggung orang itu menghadap ke arah jendela, namun bayangan punggung tersebut terasa seperti amat dikenalnya. Sementara dia masih termenung sambil mengawasi bayangan punggung itu, mendadak terdengar orang itu berkata, Pui HOU, kali ini kau sudah banyak membantuku, untung aku punya seorang murid sebaik kau, coba kalau bukan begitu, aku bisa mati mendongkol, akibatulah kedua murid murta tersebut. Kali ini kau sudah mengeluarkan banyak tenaga, hal ini pasti akan kulaporkan ke pihak penguasa di kota Poteng agar jasamu itu mendapat imbalan. Ternyata orang itu tak lain tak bukan adalah Hengkunya Kisikiat sendiri, N.I.O. Bok adanya. Kejadian ini sama sekali di luar dugaan, tanpa terasa Kisikiat jadi tertegun dan untuk sesaat tak tahu apa yang harus dilakukan. Bila Hengkunya hadir di gedung keluarga Pui, maka sulitlah baginya untuk menyelamatkan Huan Kui yang terluka parah dari situ, sebab sebaik-baiknya ilmu silat yang dimiliki, tak mungkin dia harus bertarung sendiri dengan Hengkunya itu. Bukan saja tak bisa bertarung dengan Hengkunya, dia pun harus bekerja keras untuk menghindari agar Hengkunya tak tahu kalau dia pernah mendatangi gedung keluarga Pui. Sewaktu dia menolak ajakan Hengkunya untuk bersama-sama menghadapi Utikeng, Hengkunya sudah curiga, seandainya kini jejaknya ketahuan, sudah pasti Hengkunya akan menduga kalau kedatangannya mempunyai maksud ter. Tentu, hal ini bukan cuma terbatas pada soal curiga belaka, bahkan terbukti kalau dia memang bermusuhan dengan Hengkunya. Betul dia tidak takut menghadapi Hengkunya, namun bagaimanapun jua dia harus memikirkan ibunya. Tempo hari, sikapnya yang tidak tahu diri itu sudah cukup membuat Hengkunya pergi dengan mendongkol dan ibunya khawatir setengah mati. Sekarang, mana boleh dia menambah beban kemurungan lagi bagi ibunya? Tapi, jika ia diharuskan mengurungkan niat dengan begitu saja, dia pun enggan. Sementara dia masih kebingungan dan tak tahu apa yang harus dilakukan, mendadak terdengar Puihau berkata, kesemuanya ini berkat doa restu dari Suhu. Begitu Suhu sampai dikpoteng, dia pun datang mengantarkan diri, sedang Hwan Sute juga Suhu sendiri yang membekuknya. Tecu telah mengeluarkan tenaga apa? Mendengar sampai di situ, Kisi Kiat menjadi amat tercengang, segera pikirnya, Puih Suko sama sekali tidak menerangkan kalau ia telah bertemu dengan Suhunya di gedung keluarga Puihau, mengapa bisa engku yang turun tangan membekuk Hwan Suko? Aneh. Sementara itu N. Y. Obok telah tertawa terbahak-bahak, ha-ah, 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 benar, kalau dibicarakan memang rezeki kita sedang baik. Kau adalah muridku yang terbaik, aku pun tidak khawatir untuk berterus terang denganmu, adapun kedatanganku ke poteng kali ini memang bermaksud untuk menyelidiki jejak Utikeng, tapi masih ada masalah yang lebih penting lagi selain persoalan itu, yakni menyelidiki kasus dari Chiat Hong. Utikeng memiliki kepandayan silat yang sangat. Iihai, kendatipun Congkoan Taijin turun tangan sendiri juga belum tentu dia seorang diri bisa membekuk pencoleng besar tersebut, tapi Chiat Hong sudah disekap dalam penjara poteng, hanya gentong-gentong nasi itu saja yang tak mampu memaksanya buka mulut. Andai kata kita dapat menyelidiki asal-lusul Chiat Hong dan membongkar kasus ini, jelas jasa yang kita buat tidak berada di bawah jasa membekuk Utikeng, mengertikah kau? Aku mengerti, aku mengerti, sahup Puihau berulang kali. Kalau ditinjau sekarang, tampaknya Chiat Hong ada sangkut prautnya dengan gerombolan yang dipimpin Leng Tiat Jiyau, sudah jelas dia pun, termasuk pemerontak. Andai kita dapat melakukan penyelidikan lebih jauh, apalagi jika dapat mengetahui siapa-siapa saja komplotan mereka yang bercokol di ibu kota, sudah jelas jasa yang kita buat kali ini luar biasa sekali. Terdengar NIOBOK melanjutkan, sudah enam-tujuh hari pihak pengadilan kota Poteng menyekapnya, namun asal-lusul yang tepat pun belum berhasil diketahui sebaliknya. Begitu aku sampai di sini, semua titik terang telah berhasil kutemukan, boleh dibilang rejekiku memang jauh lebih besar daripada mereka. Yang jelek dalam masalah ini adalah kasus yang kita kerjakan sekarang justru melibatkan anak murid sendiri. Ranting kering di atas pohon yang besar merupakan suatu kejadian yang lumrah, buru-buru Pui HOU berkata siapa suruh Pui Liang dan Huan Pui tak tahu diri dan menodai nama perguruan. Kalau sudah berani berbuat kesulitan, sudah sepantasnya pula menerima hukuman yang setimpal, hal ini merupakan suatu peristiwa yang tak bisa dihindari lagi. Betul, aku mempunyai dua orang murid jelek dan dua orang murid baik. Sengliong serta kau merupakan orang. Kepercayaanku, terutama kau, kera kerjamu sangat berkesan di dalam hatiku. AHA, suhu kelewat memuji, buru-buru Pui HOU membungkukan badannya sambil tertawa licik. Seandainya kau orang tua tidak melepaskan senjata rahasia untuk melukai Huan Suteh lebih dulu, belum tentu tecu dapat membekuknya. Sekarang kisih kiat baru menyadari apa gerangan yang telah terjadi, rupanya orang yang bersembunyi di balik penyekat dan melukai Pui Liang dan Huan Pui dengan paku penembus mi yang tak lain adalah guru mereka sendiri. Guru menyergap murid, peristiwa ini benar-benar merupakan suatu kejadian yang sangat aneh dan baru terdengar untuk pertama kalinya tak heran kalau Pui Liang pun tidak mengetahui akan hal ini. Pui HOU tidak diam sampai di situ saja, kembali dia menjilat pantat gurunya dengan berkata suhu, ilmu senjata rahasiamu benar-benar luar biasa. Hebatnya belum pernah tecu menjumpai kehebatan seperti ini. Seandainya waktu itu kau orang tua turut hadir di Arnanis Caya Tecu tak usah takut lagi dengan Jian Jiu Kuan Im Kisengin. N.Y. Obok tertawa terbahak-bahak, ha'ah, 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 bukan suhu merendahkan diri, jika dibilang harus beradu senjata rahasia dengan Jian Jiu Kuan Im, mungkin aku masih selisih setingkat dengannya. Cuma paku penembus tulangku khusus menghajar bagian persendian mi yang, jadi kendatipun aku tak bisa menandingi Jian Jiu Kuan Im, mungkin masih lumayan uh jika dibandingkan amat persilatan lainnya. Kepandayan tersebut merupakan suatu kepandayan yang baru saja berhasil kulatih tentu saja kalian belum pernah melihat sebelumnya. Sesudah membual cukup lama. N.Y. Obok kembali melanjutkan kata-katanya, kau jauh lebih berkenan dalam hatiku ketimbang Bun Seng Liong karena kau lebih pandai jadi orang. Misalkan saja Pui Liang dan Huan Kui dua orang manusia murtad itu, mereka tak nanti berani mempercayai Toa Suhengnya, tapi buktinya mereka berani kemari untuk meminta bantuanmu. Disinilah letak keberhasilanmu sebagai manusia. K.M. bisa memancing mereka masuk perangkap dan tindakanmu itu sudah merupakan suatu jasa yang amat besar sekali. Berjuang demi guru merupakan kewajiban bagi setiap anak muridnya, cuma setelah Pui Liang berhasil meloloskan diri, ia pasti mencatat sakit hati ini atas nama Tecu, sejak kini aku khawatir, aku khawatir. Apa yang mesti kau takuti? Paling banter mulai kini kau turut aku menuju ke ibu kota menjadi pembesar. Terima kasih atas pengangkatan Suhu, Pui H.O.U. segera berseru dengan wajah berseri. Terdengar N.I.O.B. berkata lebih jauh, sesungguhnya paku penembis tulangku bisa menembusi tulang pi pakut dari Huan Kui, tapi aku tak berbuat demikian, tahukah kau kenapa aku tidak berbuat begitu? Suhu berhati bajik dan penuh kasih sayang, kau tak tega untuk memunahkan ilmu silatnya. Kali ini tebakanmu keliru, seru N.I.O.B. sambil tertawa. Aku bekerja untuk Seri Baginda, sedang dia adalah pemberontak penentang kerajaan, dalam hal ini buat apa kita mesti mempersoalkan hubungan antara guru dan murid lagi? Lantas karena apa Pui H.O.U. pura-pura tidak mengerti. Aku sedang mempersiapkan tempat berpijak bagiku sendiri. Andai kata ku lakukan tindakan kelewat batas, jangan harap kita punya harapan untuk memancingnya menyerah. Tapi Huan Kui si bocah keparat itu tak bisa dihalusi, tak bisa pula dekerasi kata Pui H.O.U. Dengan kening yang berkerut, kini ia sudah membenciku sampai ke tulang sum-sum, jangankan membujuknya untuk menyerah, sewaktu ku suruh orang mengantar nasi untuknya pun mangkuk nasi dibanting sampai rusak, tampaknya dia bermaksud untuk berpuasa sampai mati. Ia toh tak tahu kalau aku pun berada di sini. Tecu tidak memberitahukan hal ini padanya. Baik, bawalah da menghadapku, katakan kalau aku baru saja datang ke rumahmu. Mendengar sampai di situ, K.S.C.C. Kiak yang bersembunyi di luar jendela menjadi terkejut bercampur girang diam-diam pikirnya, bila Pui H.O.U. keluar dan menggusur Huan Kui ke atas loteng si Huan I.O. nanti, aku akan menotok jalan darahnya secara mendadak dan melarikan Huan Kui. Siapa tahu di atas jendela kini tinggal bayangan tubuh dari N.I.O. Box seorang, namun tidak tampak Pui H.O. berjalan keluar. Kejadian ini kontan mencengangkan K.S.C. Kiak, sambil memberanikan diri dia melompat naik ke atas atap rumah, lalu dengan menggantungkan diri pada wuhungan rumah di belakang jendela, secara diam-diam ia mengintip ke dalam. Sewaktu melompat naik ke atas atap rumah tadi, dia telah mengerahkan ilmu meringankan tubuh tingkat tinggi, ditambah lagi di luar jendela memang tumbuh pepohonan. Yang rimbun, sehingga gerak-geriknya itu sama sekali tidak diketahui oleh N.I.O. Box yang berada dalam kamar. Tak selang berapa saat kemudian, tampak Pui H.O.U. dengan memayang seseorang telah muncul di atas mulut anak tangga dan masuk ke dalam ruangan. Di bawah sinar lemtera, dapat terlihat dengan jelas kalau orang itu adalah Huan Kui. Ternyata Huan Kui disekap dalam penjara bawah tanah. Penjara itu terletak persis di bawah loteng si H.I.O. tersebut, sehingga dengan demikian Pui H.O.U. tak perlu berjalan keluar rumah. Huan Kui tampak terperanjat sekali setelah berjumpa muka dengan burunya, ia seperti agak terkejut. Huan Kui Pui H.O.U. segera membentak, besar amatnya limu, setelah bertemu suhu belum juga memberi hormat. Dengan perasaan apa boleh buat terpaksa Huan Kui berseru, suhu, maafkanlah pecu karena sedang terluka. Tidak menunggu ia menyelesaikan kata-katanya, N.I.O.B. telah menukas sambil berlagak iba, aduh uh uh, tampaknya luka yang kau derita benar-benar tidak enteng, kalau memang sudah terluka, lebih baik tak usah memberi hormat. Suhu, dalam peristiwa yang terjadi hari ini, aku pun dibikin apa boleh buat, kata Pui H.O.U. pula sambil berpura-pura sedih. Obat luka yang kububuhkan di atas lukamu tadi adalah obat luka yang terbaik. Tentunya sudah ada perubahannya bukan? Huan Kui meludah dengan sinis, kemudian sambil melotot ke arahnya dengan gusar, katanya ketus, Pui H.O.U. aku telah salah mencarimu, sekarang hatiku benar-benar menyesal sekali. Lebih baik bunuhlah aku. Pui H.O.U. mengegos ke samping menghindari ludahnya, kemudian kembali berseru, Sute, apa maksud ucapanmu itu? Aku datang untuk menolongmu, masa hendak kubunuh dirimu. N.Y.O. Bok dengan lagak seorang guru segera ikut berbicara, ujarnya pelan-pelan, Huan Kui, justru karena aku mendengar kabar tentang dirimu, maka sengaja aku datang kemari. Persoalanmu sudah ku dengar dari Pui H.O.U. Betul, dia memang turun tangan kelewat berat terhadapmu, cuma kau pun tak dapat menyalahkan dia, yang ia lakukan benar-benar demi kebaikanmu, aku memahami maksud hatinya. Sambil menggigit bibir Huan Kui membungkam seribu bahasa, ia tak pernah memandang wajah gurunya dengan pandangan lurus. Terdengar N.Y.O. Bok melanjutkan kembali kata-katanya, kau tak mau menuruti nasihat, sehingga terpaksa dia harus menggunakan care ini untuk menahan dirimu. Huan Kui masih tetap membungkam seribu bahasa. Kau tidak percaya pada suhengmu, tentunya percaya pada gurumu bukan ujaran N.Y.O. Bok lagi dengan nada berat. Suhu menyuruhku mempercaya apa? Baik atau buruk kau adalah muridku, sekalipun kau telah melakukan pelanggaran besar, aku tetap akan berusaha melindungimu. Suhu, sungguhkah perkataanmu itu? Kisuh cekiat yang menyadap pembicaraan tersebut dari luar menjadi gelisah sekali, dia berpekek dalam hatinya, tahukah kau, orang yang menghajarmu dengan paku penembus tulang adalah gurumu sendiri. Sementara dia masih berpikir, N.Y.O. Bok dengan sikap tenang dan kalem telah berkata, masa suhumu akan membohongi kau? Baik, kalau begitu harap suhu menyuruh Jisuheng melepaskan aku? N.Y.O. Bok tertawa terbahak-bahak, untuk menutupi rasa malunya dia berkata, Mana ada kern tawa pergi lantas pergi? Sudah banyak tahun kita guru dan murid tak pernah bersuha muka, bagaimanapun jua kita harus berbincang-bincang lebih dahulu. Suhu, apa yang harus kita bicarakan? Selama banyak tahun ini, kau telah kemana saja tampaknya pertanyaan ini aku yang menjadi murid. Bertanya dulu kepada suhu. Tecu baru 2-3 tahun? Meninggalkan kota Poteng, tetapi suhu, semenjak tahun itu lenyap tak berbekas secara tiba-tiba, hingga kini paling tidak sudah melebih belasan tahun. Tecu merasa kangen sekali padamu entah selama belasan tahun ini suhu pergi kemana saja? Huan kui, kau benar-benar tak tahu adat, bentak pui HOU keras. Sekarang suhu sedang bertanya kepadamu, seharusnya kaulah yang menjawab dulu pertanyaan suhu, mengapa malah sebaliknya menanyai gurumu. Suhu mengkhawatirkan diriku, aku lebih-lebih mengkhawatirkan suhu. Apakah ucapanku ini tidak seharusnya ditanyakan? Terpaksa N.Y.O.B.A. harus menjawab sambil tertawa paksa, persoalan suhu panjang untuk diceritakan, lain kali saja. Ku beritahukan kepadamu, sekarang jawab dulu pertanyaanku tadi. Kisah cerita tecu pun panjang sekali untuk diceritakan, bila suhu benar-benar menyayangi tecu, harap kau lepaskan diriku sekarang juga paling cepat 10 hari, paling lambat setengah bulan, aku pasti akan kembali lagi kemari untuk melaporkan diri kepada suhu. Oha, persoalan penting apakah yang begitu terburu-buru harus kau selesaikan? Huan Kui tidak menjawab pertanyaan itu. Kembali N.Y.O.B.A. berkata bagaimanapun juga kau harus merawat luka bila kau benar-benar ada urusan penting yang harus segera diselesaikan, biar suhu yang mewakilimu untuk menyelesaikannya. Aku lebih suka mampus di luar daripada mati dalam gedung keluarga Pui. Suhu, bila kau enggan melepaskan aku, maka urusanku pun tak perlu suhu risaukan. Sambil menahan pergolakan emosi dalam hatinya kembali N.Y.O.B.A. berkata bukankah aku sudah pernah berkata kepadamu. Pui Suhengmu khawatir kau melakukan kesalahan di luaran sehingga terpaksa melukaimu dan menahanmu di sini. Sekarang lukamu belum sembuh, kasus Ciat Hang pun belum diselesaikan secara tuntas, bagaimana mungkin kami tega melepaskan kau pergi? Untuk pertama kalinya dia menyinggung kasus Ciat Hang, sementara matanya memperhatikan dengan seksama reaksi dari Huan Kuwi. Paras muka Huan Kuwi sama sekali tanpa emosi, ujarnya kaku, Tecu sudah lama membuang jauh-jauh pikiran tentang mati hidup, tak usah suhu risaukan lagi N.Y.O.B.A. tak dapat menahan diri lagi sambil mendingu segera serunya kami hendak menolongmu, bukan ingin mencelakaimu, mengapa sih kau belum juga sadar? Padahal sekalipun tidak kau katakan, aku pun tahu. Kalau suhu memang sudah tahu, buat apa mesti bertanya lagi kepadaku? Kau adalah muridku, aku minta kau berterus terang kepadaku. Konon kau telah berkomplot dengan Leng Tiat Jiao di Jiktatbok, benarkah berita ini? Tidak mendengar jawaban dari muridnya, N.Y.O.B.A. berkata lebih lanjut, kau tak usah takut, sudah ku katakan sedari tadi, kendatipun kau telah melanggar dosa yang paling besar pun, suhu tetap akan melindungimu, cuma kau harus berterus terang. Sekarang Huan Kuwi baru mengangkat kepalanya seraya berkata, tidak sulit bila suhu ingin aku berterus terang, cuma ada sepatah kata pantaskah bagi Tecu untuk mengajukan lebih dulu? Baik, apa yang ingin kau ketahui? Katakanlah Tecu pun mendengar orang berkata, Konon. Konon apa? Mengapa menkla-menkla kalau bicara bentak N.Y.O.B.A. keras-keras? Konon suhu membantu kerajaan penjajah secara diam-diam dan menjadi pengawal pribadi Seri Baginda, entah berita ini benar atau tidak? Kau ingin memeriksa gurumu bentak N.Y.O.B.A. kusar? Tidak berani. Tapi bukankah suhu pun hendak memeriksa? Tecu, kemarahan N.Y.O.B.A. keras-keras? Benar-benar memuncak, sambil mengebrak meja segera bentaknya, kesabaranku terhadap dirimu sudah lebih dari cukup, kau bukan berterima kasih atas perlindunganku kepadamu, sebaliknya makin lama malah semakin kurang ajari apa yang hendak suhu lakukan, bukan wawenang seorang murid untuk mengurusinya, tapi sebagai seorang murid ia pun punya kewajiban untuk mendengarkan perkataan gurunya, bukan saja peraturan ini merupakan peraturan dunia persilatan yang sudah turun-temurun sejak dahulu kala, kau pun pernah mengangkat sumpah di hadapanku. Aku ingin tanya, sewaktu kau menyembah dan mengangkat diai sebagai gurumu, bukankah kau pernah bersumpah hendak taat pada peraturan perguruan? Sebutkan, apa isi peraturan yang pertama? Pertama, tak boleh melawan guru dan menodai nama leluhur, kedua, tak boleh mengandalkan ilmu silat melakukan perbuatan yang melanggar hukum keadilan dan kebenaran. Bagus, aku hanya menanyakan peraturan pertama, peraturan selanjurnya tak usah kau sebutkan. Sekarang kau sudah tahu kalau tak boleh melawan guru dan menodai nama leluhur, sudah tahu mengapa manggarnya? Meski Tecu agak lambat waktu masuk perguruan, aku pun tahu kalau huk tengkong cikal bakal perguruan kita merupakan pembela kebenaran. Bahkan pernah bertempur melawan tentara cing di kota yang ciu. Tecu merasa semua perbuatan ku tak ada yang menentang ajaran leluhur, jadi tuduhan menodai nama leluhur sama sekali tak cocok untuk dilimpahkan pada Tecu. Paras muka N.I.O.Bok berubah menjadi merah ke hijau-hijauan, dengan kemarahan yang memuncak bentaknya, apa maksudmu menuduhku mengkhianati perguruan, menjual perguruan dan memalukan leluhur? Jelek-jelek begini aku toh gurumu, justru engkau yang enggan berbicara jujur kepadaku, merupakan tindakan mengkhianati perguruan mengerti? Benar, ilmu silat yang Tecu miliki memang berasal dari ajaran Suhau, kata Hawankui Gagah. Bila Suhu hendak menuduh Tecu sebagai pengkhianat perguruan, Tecu pun bersedia mengembalikan ilmu silatku kepada Suhu. Melihat muridnya begitu keras kepala, N.I.O. Bok tahu nasihatnya tak berakal manjur, maka sambil memperlihatkan wajah yang menyeringai seram, serunya sambil tertawa dingin, baik, bagus sekali, kalau kau bersedia mengembalikan ilmu silatmu kepadaku, dan kau pun malu mengakui diriku sebagai gurumu, aku akan segera memenuhi keinginanmu itu. Telapak tangannya diayunkan ke udara lalu pelan-pelan digerakkan ke bawah menghantam tubuhawan kuawi. Yang dimaksudkan sebagai mengembalikan ilmu silat sesungguhnya merupakan suatu tindakan memunahkan ilmu silat yang dimiliki seorang murid oleh gurunya. Menurut peraturan dunia persilatan, jika seorang murid sudah menyatakan kesediaannya untuk mengembalikan ilmu silat miliknya, berarti dia hendak melepaskan diri dari hubungan antara guru dan murid. Puihau segera pura-pura menghibur, Huan Sute, kau mesti berpikir lebih jernih sebelum mengambil keputusan, ketahuilah, bila ilmu silatmu punah maka keadaanmu akan lebih sengsara daripada mati. Huan Kuih hanya tertawa dingin tiada hentinya, dia malah membusungkan dada sambil mengangkat kepala, sekejap pun tidak sudi memandang ke arahnya. N.I.E. Obok kembali membentak, baiklah, sebelum sampai di huangho kau tak akan puas, sebelum melihat peti mati kau tak akan mengucurkan air mata, buat apa mesti dinasihati lagi? Tampaknya telapak tangan N.I.E. Obok segera akan menghantam ubun-ubun Huan Kuih. Pada saat itulah, mendadak berkumandang suara hancurnya kaca di susul munculnya sebutir batu yang menghajar hancur lampu lentera di meja, lampu segera padam dan suasana menjadi gelap gulita. Tapi orang yang melepaskan sambitan untuk menghancurkan lampu lentera tersebut bukan Kisikiat. Waktu itu Kisikiat memang menggenggam tiga batang mati uang, sesungguhnya dia ingin turun tangan, tapi orang itu bertindak jauh lebih cepat darinya. Dalam sekejap mati itulah, Kisikiat terkejut bercampur gembira. Dia terkejut karena tak menyangka ada orang lain yang sama-sama mengintip di situ tanpa diketahui olehnya. Dia gembira karena di saat yang kritis orang itu telah menghancurkan lampu lentera, berarti maksud kedatangannya adalah untuk menolong nyawa Huan Kuih. Belum habis dia berpikir, dari dalam ruangan telah bergema lagi suara gemerincing nyaring yang berkumandang tiada hentinya. Dari suara gemerincing itu, Kisikiat tahu kalau N.I.E. Obok telah melepaskan paku penembus tulangnya, tapi serangan itu kena dipentalkan semua oleh sentilan jari tangan orang tersebut. Kisikiat makin terperanjat lagi. Sampai di manakah ilmu silat yang dimiliki engkunya, pemuda ini cukup memahami, tapi kenyataannya orang tersebut mampu merontokkan beberapa puluh batang paku penembus tulang yang dilepaskan N.I.E. Obok dalam jarak sedekat ini, dari sini menunjukkan kalau orang itu telah mempergunakan ilmu Tan Chi Sintong yang sangat lihai. Ternyata bersamaan waktu orang itu memadamkan lentera, sebiji batu menyambar ke depan menghajar jalan darah Loe Kiong Hiat pada telapak tangan N.I.E. Obok. Jalan darah Loe Kiong Hiat merupakan sebuah jalan darah amat penting, bila N.I.E. Obok sampai terhajar, niscaya ilmu silat yang dimilikinya akan punah. Sebagai seorang jago silat yang berpengalaman, dari desingan angin tajam yang menyambar datang, ia sudah tahu akan kelihayannya, tentu saja jalan darahnya tidak dibiarkan kena tersambar, cepat-cepat dia mengegos ke samping. Tapi justru karena tindakannya ini, dia pun tak sempat lagi memunahkan ilmu silatuan kuil. Mau kabur ke mana kau bentak N.I.E. Obok menggeledek. Secara beruntun dia melepaskan serangkaian senjata rahasia, di antaranya terdapat paku penembus tulang, jarum bunga boe, ada pula panah-panah pendek. Dua batang panah pendek yaris mengenai Kisi Kiat, untung pemuda itu berkelit cepat hingga senjata tadi menyambar lewat dari sisinya. Menghadapi keadaan seperti ini, Kisi Kiat merasa hatinya tak tenang, bila engkunya melancarkan serangan senjata rahasia sedemikian gencarnya, kendatipun orang itu masih sanggup untuk menghadapinya, bagaimana mungkin dia berkesempatan untuk menolong Huan Kui? Sebaiknya jika orang itu sampai melancarkan serangan balasan, mungkinkah hengkunya akan menjadi korban? Sementara dia merasa gelisah dan tak tenang, cahaya lentera tetap menyinari kembali ruangan tersebut. Pui Hao yang menyulut api penerangan itu. Namun, setelah dapat melihat keadaan di sana, dia segera menjerit kaget, aduh celaka, Huan Kui si keparat itu sudah lenyap tak berbekas. Pui Hao menjerit kaget, Kisi Kiat justru merasa lega sekali, buru-buru dia kabur dari kebun bunga keluarga Pui dan mengejar orang yang telah menyelamatkan Huan Kui. Di atas loteng si Hunlo, Pui Hao termangu-mangu beberapa saat, kemudian baru tanyanya dengan pelan, suhu, bagaimana sekarang? Dia agak takut bila suhunya juga pergi melakukan pengejaran. Untung saja N.I.E. Wobok segera berkata, ilmu silat yang dimiliki orang itu lihai sekali, tak baik untuk beradu kekerasan dengannya. Tapi aku sudah dapat menduga siapakah orang itu, besok saja kita pergi mencarinya. Waktu itu Kisi Kiat sudah meninggalkan kebun bunga, apa yang diucapkan engkunya tentu saja tak terdengar olehnya. Dia harus menyusul orang itu, maka begitu keluar dari gedung keluarga Pui, dia segera mengembangkan ilmu. Meringankan tubuh petohkan Sian, delapan langkah mengejar Comberet, untuk melakukan pengejaran. Sayang sekali, kendatipun Kisi Kiat telah mengejar secepat angin namun dia kehilangan jejak orang tersebut, tanpa terasa dia telah sampai lagi di depan kuil Hei Sin Biyo. Di muka ruang tengah tempat pemujaan terdapat sebuah pelataran, di tengah pelataran tumbuh sebatang pohon kuwi. Di bawah pohon kuwi waktu itu nampak seseorang sedang membungkukan badan sambil memotong sebatang dahan dengan goloknya. Dengan perasaan tercengang Kisi Kiat memunculkan diri dari tempat persembunyiannya, kemudian menegur, Pui Suheng, sedang apa kau? Dengan nada lebih kaget dan keheranan, puil yang berseru, Kisute, baru saja kau pergi mengapa telah kembali lagi? Apa kau bilang Kisi Kiat terperanjat kapan sih aku datang kemari? Loo, yang barusan datang bukan kau. Lantas Huan Tute, dia. Bagaimana keadaan Huan Suneng? Orang itu telah mengantar kemari aku malah mengira kau yang mengantarnya pulang. Kisute. Kisute benar juga, dari dalam ruangan terdengar Huan Kui sedang berteriak memanggilnya. Terkejut dan girang Kisi Kiat mendengar panggilan itu, buru-buru dia lari masuk ke dalam ruangan, lalu tanpa banyak bicara ia menyulut api dan memeriksa keadaan luka Huan Kui. Waktu ini Huan Kui sudah berpegangan sisi meja dan bangkit berdiri, lengan kirinya masih dibalut kain dan darah tampaknya masih meleleh keluar, akan tetapi sorot matanya tajam, semangatnya masih tetap segan. Sambil tertawa Huan Kui berkata, Obat luka yang diberi Pui Hau memang obat luka berkualitas bagus, bila ada tongkat penyangga, aku rasa masih sanggup untuk menempuh perjalanan. Sam Suheng, harap kau berikan tongkat itu kepadaku. Sekarang Kisi Kiat baru tahu, rupanya Pui Li yang memotong dahan pohon tadi untuk digunakan sebagai tongkat penyangga bagi Huan Kui. Huan Suheng duduklah dulu, Kisi Kiat segera berkata. Mari kita rundingkan persoalan ini, setelah tempat untuk merawat luka ditemukan, besok baru melanjutkan perjalanan. Aku harus berangkat sekarang juga, tidak bisa menunggu sampai besok lagi, seru Huan Kui tampak agak tercengang. Kau tidak boleh pergi sekarang, di kota Poteng kan masih ada orang-orang kalian? Suruh mereka memondongmu keluar. Hei, bukankah kau yang menyuruh kami segera meninggalkan kota Poteng, mengapa sekarang kau malah menyuruh kami tetap tinggal di sini? Huan Kui berseru tertahan. Huan Suheng, kau tentu salah paham, salah paham apa? Bukan Kisute yang mengantarmu kembali tadi, Pui Li yang segera menerangkan. Kisute, coba kau ulangi sekali lagi kata-katamu tadi, jangan mengkhawatirkan Chiat Hong, kalian segera tinggalkan kota Poteng. Kisik ya tertawa, aku tak pernah mengucapkan kata-kata tersebut, tapi boleh saja kalau ku ulangi perkataanmu sekali lagi. Setelah mendengar si anak muda itu mengulangi perkataan tersebut, Huan Kui berkata sambil tertawa, Ya, ternyata orang itu memang bukan kau, sekarang aku dapat memberakannya. Dia menirukan suaramu yang sengaja diparaukan. Orang itu masih mengatakan apa lagi? Setelah menolongku dari gedung keluarga Pui, sepanjang perjalanan ia tidak berkata apa-apa. Hanya sesampainya di kuil Hei Sin Byo, dia baru membisikkan beberapa patah kata itu kepadaku. Manusia macam apakah dia? Tahukah kau? Aku berada di atas punggungnya sedang dia berlari sangat kencang hingga aku tak sempat melihat jelas raut wajahnya, tapi aku dapat merasakan kalau dia masih muda. Kisute, sudah beberapa tahun kita tak bersua, di tengah kegelapan aku selalu menganggapnya sebagai dirimu. Oha, rupanya seorang pemudakah sudah tahu siapakah dia? Masih belum begitu jelas, tapi pemuda yang memiliki ilmu silat sedemikian lihainya tak akan banyak, asalku pikirkan pelan-pelan akhirnya pasti akan ketahuan juga. Tak ada waktu untuk dipikirkan lagi. Orang ini tak mau dibalas budinya, berarti dia adalah seorang pendekar. Sementara waktu tidak tahu namanya bukan suatu masalah penting, nah Kisute, pulanglah dulu, kita bersua lagi lain kesempatan. Huan Suheng, seru Kisikiat lagi dengan cemas, kau toh tak mungkin bisa keluar dari kota poteng hanya mengandaikan tongkat saja, biar aku yang menggendongmu. Soal ini tak perlu kau khawatirkan Kisute, sahup Puil yang cepat di tepi sungai sana kami telah menyimpan sebuah sampan, jadi kami hanya berjalan sedikit saja. Ternyata Kuil Hei Sinbyu dibangun di tepi sungai, sungai tersebut bernama Sungai Chioho, sebuah sungai yang digali dengan tenaga manusia, dari terusan atau Sungai Chioho ini orang bisa memasuki Pek, Yang Teng, melalui kota Tiankeng dan langsung bisa sampai di lautan bebas. Bila orang tak ingin keluar samudera, maka mereka bisa mendarat di kota Tiankeng lalu berangkat ke ibu kota, perjalanan akan jauh lebih cepat daripada melalui jalan darat. Kalau memang begitu, biar kuantar kalian sampai ke perahu sebelum pulang, kata Kisikiat. Huan Kui tahu kalau pemuda itu tak akan pulang dengan begitu saja sebelum mengantarnya naik perahu, dia pun berkata, Baiklah, perjalanan tak jauh, kita boleh berkumpul sebentar lagi, cuma kau tak boleh menggendongku, biar aku mencoba berlatih untuk jalan dengan tongkat. Bagaimanapun juga orang yang mempunyai dasar ilmu silat jauh berbeda dengan manusia biasa, ia dapat berjalan dengan cukup cepat mungkin lebih cepat daripada orang biasa berlari. Kisikiat yang menyaksikan keadaan luka saudaranya tidak begitu parah, harinya baru merasa lega. Pui Liang yang jalan berendeng dengannya berkata lebih jauh, Sampan ini kusiapkan dengan bantuan Kepang, pendayungnya adalah anggota Kepang. Sebetulnya kami bermaksud pergi bersama setelah Chiat Hang tertolong, tapi sekarang kami hanya bisa mempercayakan tugas ini kepada sahabat yang menyelamatkan Huan Sute, kami tak bisa menunggu dia lagi. Benar, ilmu silat yang dimiliki sahabat itu memang sanggup melakukan segala sesuatu, aku rasa dia memang mampu menyelamatkan Chiat Hang dari penjara. Semoga saja begitu. Tapi untuk menolong seorang tawanan dari penjara Kota Poteng bukan suatu pekerjaan yang gampang. Lebih baik kalian pergi dulu, besok biar aku yang mencarikan berita untuk kalian. Baik, asal kau memperoleh sesuatu berita, sampaikan saja kepada pihak Kepang. Dia lantas memberikan alamat kantor cabang Kepang untuk Kota Poteng kepada Kisi Kiat. Berbicara sampai di situ, mereka telah tiba di tepi sungai. Puil yang segera bersiul, benar juga dari balik ilalang segera muncul sebuah sampan kecil. Kisi Kiat mengantar mereka sampai naik ke atas perahu dan menunggu sampai perahu itu keluar dari mulut sungai, dia baru pulang ke rumah, waktu itu Fajar baru menyingsing. Menyaksikan suasana di sekeliling tempat itu amat pening, Kisi Kiat segera berpikir, lak mungkin ibu bangun sepagi. Ini, biar aku berganti pakaian dulu baru pergi menjumpainya, daripada dia merasa terkejut. Siapa tahu, baru saja dia melangkah masuk ke dalam kamarnya, ibunya sudah duduk di situ menantikan kedatangannya. Begitu ia muncul, dengan wajah sedingin S.N.Y.O. Toa Koh segera menegur ketus, Kiat Ji, semalam kemana saja kau pergi? Aku, semalam aku pergi ke rumah Puihau, sahut Kisi Kiat agak tergagap. Mau apa kau ke rumahnya? Soal ini, soal ini, pan, panjang untuk diceritakan. Diperiksa ibunya. Dengan matanya yang tajam, N.Y.O. Toa Koh segera menyaksikan pakaian yang dikenakan putranya penuh noda darah, ia lantas membentak lagi keras-keras, kau telah bertarung melawan Puih Suheng? Ti, tidak, ibu, deng, dengarkan dulu perkataanku jangan berbicara dulu, cepat membersihkan muka, ganti. Pakaian baru kemari. Tahukah kau bagaimana tampangmu? Sekarang, coba bercermin dulu. Tentu saja Kisi Kiat tahu bagaimanakah tampangnya sekarang. Semalam ia telah menggosok wajahnya dengan segumpal lumpur di tepi kolam ikan keluarga Puih, Hingga kini lumpur tersebut belum dibersihkan, apalagi pakaiannya kena darah Huan Kuih. Sehabis membersihkan muka dan berganti dengan pakaian bersih, dia baru duduk sambil berkata, Ibu, bagaimanakah pendapatmu tentang Puih Liang dan Huan Kuih berdua? Selama berada di kota Poteng, kedua orang ini memang menunjukkan tindak tanduk yang lurus dan jujur. Tapi selama tiga tahun ini mereka lenyap secara aneh, sejak meninggalkan kota Poteng, aku kurang tahu apakah mereka berubah menjadi baik atau jelek. Eehah, mengapakah singgung tentang kedua orang ini? Ibu, seandainya jiwa mereka terancam, pantaskah bila Ananda menyelamatkan jiwa mereka? Apa seru Nyeo Toa Koh terkejut, kau, jadi kau ke rumah Puih Ho untuk menyelamatkan mereka berdua? Benar, setelah kembali ke kota Poteng, berhubung ada suatu urusan mereka datang mengunjungi Puih Ho, siapa tahu Puih Ho seperti telah melupakan hubungan sebagai sesama saudara seperguruan, kedua orang itu dihajarnya sampai terluka. Akhirnya Puih Liang berhasil kabur, tapi Huan Kuih tertawan. Tunggu dulu, ucapanmu barusan menimbulkan kecurigaan di dalam hatiku. Yang mana? Dari enam orang murid engkumu, tentu saja murid pertama Bun Seng Liong yang memiliki ilmu silat paling baik, tapi Puih Ho meski menempati urutan kedua, ilmu silatnya justru tak sanggup menandingi kemampuan sutennya Puih Liang serta Huan Kuih, kendatipun centengnya berjumlah banyak, ilmu silat yang dimiliki centeng-centeng itu hanya kucing kaki tiga, bagaimana mungkin kedua orang itu bisa dilukai? Mereka terkena serangan gelap dari engku. Huan Kuih terhajar sebatang paku penembus tulang yang dilepaskan engku sehingga nyaris melubangi pipakutnya. Rasa kagetan Yeo Toa Koh sekarang makin menjadi, dengan metul, terbelalak ia berseru, apa, kau bilang? Engkumu adalah guru mereka, mana ada guru menyergap murid sendiri? Kontan Kisikia tertawa dingin. Heeh, 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 aku sendiri pun merasa heran masa di dunia ini bisa terjadi kejadian semacam itu, tapi justru peristiwa semacam itu telah terjadi. En Yeo Toa Koh terbungkamu untuk beberapa saat lamanya, setelah hening sesaat dia baru bertanya, bagaimana dengan engkumu? Sekarang dia masih berada di rumah Puihau, bukankah dia bilang mau meninggalkan kota Poteng? Ibu mengapa kau percaya dengan perkataan engku? Tempo hari dia cuma membohongi kita, padahal ia masih tetap berada di Poteng mengurusi tugasnya, mungkinkah haawatir kita tahu. Aku tidak peduli persoalan apakah yang sedang dilakukan olehnya, yang paling penting ku ketahui sekarang adalah jejakmu berhasil diketahui engkumu atau tidak? Tidak. En Yeo Toa Koh merasa sedikit agak lega, kembali dia bertanya, lantas dari mana datangnya noda darah di atas pakaianmu? Darah itu berasal dari tubuh Huan Suheng. Kalau begitu kau telah menolong Huan Kuih dari situ? Ilmu silat yang dimiliki engkumu tidak lebih rendah daripada dirimu, masa ia sama sekali tidak menyadari? Bukan aku yang menolong Huan Suheng, melainkan orang lain. Siapa tanya En Yeo Toa Koh tercengang? Masih belum tahu. Setelah Hananda berjumpa dengan Huan Kuih, orang itu sudah pergi jauh. Lantas, di mana Huan Kuih sekarang? Sebelum Fajar menyingsing tadi, dia bersama Pul Suheng telah pergi meninggalkan kota ini. Dengan perahu mereka meninggalkan kota Poteng. En Yeo Toa Koh baru merasa lega setelah mendengar kalau mereka telah pergi meninggalkan kota Poteng. Katanya kemudian, Baiklah, sebenarnya apa yang telah terjadi sekarang kau boleh ceritakan sejujurnya kepadaku, tak boleh ada yang dirahasiakan. Terpaksa kisi kiat harus membeber kasus siat hang tersebut pada ibunya. Semakin mendengar En Yeo Toa Koh merasa makin terperanjat, ketika selesai mendengarkan seluruh rangkaian cerita tersebut, ia duduk bersandar di kursi dengan lemas. Lama kemudian ia baru berkata lagi, Kiat Ji, aku sudah tua, aku sangat berharap kau bisa tetap mendampingi diriku, mendampingi aku selama beberapa tahun lagi. Tetapi sekarang terpaksa aku harus menyuruh kau pergi meninggalkan aku. Mumpung hari belum terang, cepatlah pergi meninggalkan tempat ini, pergilah cepat. Ibu, bukankah sudah kukatakan kepadamu, bukan aku yang menolong huankui? Apalagi engkupun tidak melihat diriku. Sekalipun engkupun tidak melihat dirimu, tapi pasti akan mencuriga dirimu. Ibu, bukankah kau seringkali berkata, Gua Kong dan nenek sudah lama mati, kau sebagai anaknya melulu mendidik dan memelihara engku bagaikan seorang ibu terhadap anaknya. Kini ia bisa kaya dan hidup makmur, sebagian besar juga dikarenakan jasamu. Sekalipun tidak memberi muka kepada pendekta haruslah memberi muka kepada Buddha, masa dia berani berbuat sesuatu padaku? N.Y.O. Toa Koh menghela nafas. A.A.A.I, andai kata kasus tersebut cuma suatu kasus biasa, mungkin keadaan takkan begini, tapi kasus Ciat Hang adalah suatu kejadian yang luar biasa. Aku percaya dia tak akan menyulitkan kita berdua, tapi dia adalah orang yang bekerja untuk baginda. Bagaimanapun juga kita harus memikirkan pula tentang dia sekarang, menyingkirlah dulu keluar selama beberapa waktu, bila keadaan sudah meredah kau baru kembali kemari lagi, jangan terlalu menyusahkan engkumu. Baiklah, kalau ibu kelewat khawatir, untuk sementara waktu ananda akan menyikir dulu dari sini. Siapa sangka baru saja pemuda itu akan mohon diri dari ibunya seseorang telah mendorong pintu rumahnya, kemudian terdengar suara langkah manusia yang ramai berlarian masuk. Buru-buru N.Y.O. Toa Koh menyembunyikan pakaian kotor yang baru saja dilepas kisi kiat ke bawah kolong ranjang, kemudian bentaknya keras-keras, siapa? Nah, padahal ia sudah menduga siapa yang datang. Benar juga, segera terdengar suara dari N.Y.O. Bok menyahut temci, aku yang datang. Lo suhu ada urusan hendak menjumpaimu, maka aku sengaja menemaninya kemari. Agaknya Lo Hai Hang khawatir ucapan tersebut kurang sempurna maka mengikuti peraturan yang berlaku dalam dunia persilatan, dia berseru dengan suara lantang, Lo Hai Hang sengaja datang kemari untuk mengunjungi N.S.O. dan Keponakan. Suami N.Y.O. Toa Koh semasa masih hidupnya dulu menyebut saudara dengan Lo Hai Hang. Karena ia sudah menyebutkan hendak berjumpa dengan kisi kiat, terpaksa N.Y.O. Toa Koh harus mengajak putranya untuk bersama-sama menyambut kedatangan tamunya. N.Y.O. Toa Koh tidak menggubris Lo Hai Hang tapi sengaja berlagak keheranan sambil mengawasi N.Y.O. Bok tanpa berkedip, kemudian tegurnya Hei, titi, baru dua-tiga hari berangkat, mengapa secepat ini sudah sampai di sini lagi? Merah padam wajah N.Y.O. Bok karena jengah. Ah, kebetulan masih ada sedikit urusan yang belum beres, maka aku harus berdiam selama beberapa hari lagi dipoteng. N.Y.O. Toa Koh masih tetap seperti sediakala, dia berkata hambar, kita semua adalah saudara sendiri. Buat apa mesti sungkan-sungkan? Bila ada persoalan, katakan saja secara belak-belakan. Urusanku ada sangkut pautnya dengan urusan adikmu, kedua kasus ini sesungguhnya merupakan satu kasus yang sama. N.Y.O. Heng, kau duluan atau aku duluan kata Lo Hai Hang lebih lanjut. Lo Suhu adalah tamu, lebih baik kau duluan. Kalau memang N.S.O. tidak menganggap asing diriku aku pun tak usah berputar kayun lagi. Berbicara terus terangnya, aku datang kemari karena ingin memohon bantuan dari keponakan. Aha, Lo Toa Koh sedang bergurau rupanya, dia masih begitu muda, bantuan apa yang dapat ia berikan? Asal keponakan sudi memberi muka, hal ini berarti sudah memberi bantuan yang sangat besar bagiku. N.Y.O. Toa Koh segera menarik wajahnya lalu menegur, maaf aku tidak memahami apa maksud ucapanmu yang sebenarnya. Aku datang disebabkan kasus Ciat Hong. Sambil menahan diri, Lo Hai Hang berkata, Ciat Hong adalah seorang pemberontak yang berani melawan pemerintah kerajaan, sekarang sudah ditangkap dan disekap dalam penjara Poteng, tapi semalam ia telah dilarikan orang. Si Hang, keponakan, kau kan tahu, muridku Lo Kun adalah kepala opas kota Poteng ini, bila dia sampai tidak berhasil menangkap kembali buronan tersebut, dosa yang dipikulnya tentu berat sekali. Itulah sebabnya terpaksa aku harus datang kemari untuk memohon bantuan si Hang. Terkejut dan girang hati Kisik Yat sesudah mendengar perkataan itu, pikirnya, ah, ternyata perkataan orang itu memang dapat dipercaya, sudah pasti dialah yang sudah menyerbu penjara setelah berhasil menolong Huan Kui. Kisik Yat tidak mengerti harus merahasiakan perasaan, tanpa terasa dengan wajah berseri dia tertawa terbabak-bahak, Hahahaha, jadi kau mengira aku yang telah membobol penjara? Aha, tidak berani, tidak berani. Cuma mungkin saja si Hang tahu dia telah bersembunyi di mana, itulah sebabnya kami mohon kepada si Hang agar sudi memberitahukan soal itu kepadaku. Berdasarkan apa kau mengira aku tahu akan soal ini? Lohai Hang segera berkerut kening, tanpa sadar dia mengalihkan sorot matanya melirik N. Yeobok. Sikiat, dengan lembut N. Yeobok berkata, kini peristiwa tersebut sudah terjadi, satu-satunya care untuk mengatasi keadaan ini adalah memberi petunjuk kepada kami, ketahuilah mustahil buat kami untuk mungkir dengan begitu saja. Kau mesti percaya kepada engkumu, tak mungkin engku akan mencelakaimu. Asal kau bersedia menerangkan kepada kami, di tempat manakah kami dapat menemukan Ciat Hong, urusan selanjurnya masih dapat dirundingkan lagi. Perlu diketahui, dia sudah menganggap orang yang menolong Hoan Kui semalam ialah kisi kiat yang dimaksudkan sebagai urusan selanjutnya dalam perkataannya barusan adalah memberi kisikan kepada kisi. Kiat bahwa dia tak akan mempersoalkan peristiwa Huan Kui lagi, asal Ciat Hong berhasil ditangkap. Jikalau kalian bersikeras mengatakan aku yang berbuat, terpaksa aku pun memberi tahu secara terus terang kepada kalian, kata kisi kiat kemudian. N. Yeobok menjadi gembira sekali, segera teriaknya, Benar, asal kau bersedia bicara terus terang, ada persoalan sebesar apa engkumu sanggup untuk menghadapinya. Kisi kiat tertawa terbahak-bahak, hahahaha, kalian telah salah mencari orang. Terus terang saja, Ciat Hong itu gemuk atau kurus, tinggi atau pendek, sampai sekarang aku pun tidak tahu. Pada hakikatnya aku belum pernah berjumpa dengan manusia semacam ini, bagaimana mungkin aku bisa mengetahui jejaknya? Lohai Hong jadi sangat terperanjat, soal ini, soal ini. Kisi Heng, kau jangan bergurau dengan kami. Kiat Jai memang benar-benar tidak sedang bergurau dengan kalian, kata N. Yeo Toa Koh cepat. Aku tahu jelas tentang hal ini, masalah tersebut sama sekali tak ada sangkut pautnya dengan dia. Enso, dari mana kau bisa tahu kalau persoalan ini sama sekali tak ada sangkut pautnya dengan dia? N. Yeo Toa Koh menyahut dingin, kau tidak percaya dengan perkataan si kiat, masa perkataanku pun tidak kau percaya. Hehehe, jadi sekarang kau sedang memeriksa diriku? N. Yeo Toa Koh termasyur sebagai Lakjiu Koan Im, Koan Im bertangan keji, begitu tertawa dingin, tanpa terasa sorot. Matanya pun memancarkan hawa pembunuhan yang menggidikan. Lohai Hong menjadi ketakutan setengah mati, buru-buru dia berseru dengan nada gemetar, Enso, harap kau jangan marah dulu, aku toh cuma bertanya saja. Sebenarnya aku hendak menerangkan kepadamu, apa sebabnya aku bisa tahu kalau urusan ini tidak menyangkut diri kiat ji, tapi kau mesti memahami wataku, aku tak sudi memberi penjelasan karena nada pemeriksaan dari seseorang, maaf, kini aku tak ingin banyak berbicara lagi, apa yang ingin kau tanyakan sekarang sudah ditanyakan. Kalau tiada urusan yang lain lagi, silakan pergi ke tempat lain untuk melakukan pemeriksaan. Selesai berkata, dia lantas mengangkat cawan air tehnya sebagai pertanda mempersilahkan tamunya pergi. Buru-buru N. Yeo Bok berkata, Enci, persoalanku belum selesai disampaikan, dua persoalan itu ada sangkut pautnya antara yang satu dengan lainnya, tak mungkin lalu bisa pergi saat ini juga. Kau pun tidak percaya dengan perkataanku seru N. Yeo Toa Koh cepat. Baiklah. Kalau kau masih ada urusan lain yang membutuhkan bantuanku, cepat katakan. Cici, bukan aku tak percaya dengan perkataanmu. Ada suatu persoalan entah si kiat telah memberitahukan kepadamu atau belum? Soal apa? Semalam dia telah pergi kemana? Pertanyaanmu itu sama artinya dengan mencurigai kiat ji sebagai pembobol penjara, Hektometer, selama hidup aku tak pernah. Bohong, terus terangku beritahukan kepadamu, aku tahu orang yang melepaskan ciat hang dari penjara bukan dia. Lantas siapa tanya loh Hai Hang cepat. N. Yeo Toa Koh melirik sekejap ke arahnya, kemudian berkata, Dari mana aku bisa tahu? H. M. M. M., rupanya kau baru akan puas bila aku mengakui dirikulah yang telah masuk penjara menolong orang? Lohai Hang jadi ketakutan setengah mati sehingga tak berani bersuara lagi. N. Yeo Bok adalah seorang manusia yang berotak cerdas dan berakal banyak, Ia segera berpikir, aku bertanya ke mana kiat ji semalam, Tapi ia selalu menghindari pertanyaan tersebut, Jangan-jangan dibalik ke semuanya ini masih terdapat hal-hal lainnya. Ia tak berani mengulangi kembali pertanyaan tersebut dan mendesak encinya untuk menjawab, Terpaksa sambil berputar kayun dulu, Dia berkata lagi, Enci, tentu saja kau tak akan membohongi aku. Tapi aku khawatir si kiat berbuat tolol sehingga melakukan perbuatan yang tidak sepantasnya dialakukan, Yang lebih dikhawatirkan lagi adalah setelah berbuat, Dia tak berani menceritakan hal itu kepadaku. Menurut anggapanmu, perbuatan apakah yang sengaja dia rahasiakan terhadap diriku? Semalam di rumah Pui H.O.U. telah terjadi suatu peristiwa, Huan Pui telah dilarikan orang. Jadi Huan Pui telah pulang ucap N.Y.O. Toa Koh pura-pura kebingungan. Dia dan Pui H.O.U. adalah muridmu, Apa salahnya kalau dia tinggal di rumah Pui H.O.U.? Mengapa kau menggunakan istilah dilarikan? N.Y.O. Bok tidak tahu encinya benar-benar tak tahu atau pura-pura tak tahu, Terpaksa dia harus memberitahukan kepadanya, Enci, kau tidak tahu. Murid-muridku ini telah menggabungkan diri dengan komplotan yang dipimpin Leng Tiat Jau untuk memberontak. Kedatangannya ke Poteng kali ini adalah dalam usaha menyelamatkan Chiat Hong. Sebetulnya Pui H.O.U. ingin menolongnya dan menahan dia di sana, Siapa tahu semalam ia telah dilarikan orang. Jadi kau mengira orang yang melarikan H.O.U. adalah keponakanmu ini? Orang itu turun tangan di saat ruangan menjadi gelap, Tapi aku sudah tahu kalau dia adalah seorang pemuda. Padahal di dunia persilatan dewasa ini hanya ada beberapa orang pemuda saja yang bisa melarikan orang tepat di depan hidungku. Maka kau pun lantas menuduh perbuatan ini dilakukan olehnya kata N.Y.O. Toa Koh dingin. Semoga saja bukan dia, buru-buru N.Y.O. Bok menjawab, Tapi sekalipun dia yang melakukan perbuatan ini, keadaan masih dapat ditolong, Asal dia mau berterus terang, persoalan yang lebih besar pun akan ku hadapi. Terima kasih atas kasih sayang Nengku, teriak Kisik Yat Lantang, tapi Nengku pun tak usah gelisah. Aku dapat memberitahukan kepadamu, orang yang melarikan huankui bukanlah aku. N.Y.O. Bok tidak mempedulikan ucapan itu, kembali ujarnya lebih lanjut, N.C., kau telah melepaskan budi setinggi bukit kepadaku, Sudah sepantasnya kau percaya kepadaku bahwa aku tak akan menyulitkan si Kiyat. Tapi andai kata dari pihak ibu kota mengirim orang lagi untuk memeriksa kasus ini. Wah, urusan jadi lebih sulit untuk diselesaikan. Setiap orang yang berada dalam gedung keluarga Pui sama-sama mencurigai si Kiyat Loh Kun juga bersikeras mengatakan dia yang membobol penjara. Orang yang ditugaskan menyelidiki peristiwa ini sudah pasti datang mencari kesulitan untuk kalian berdua. Kau mengira N.C. adalah seorang yang takut urusan tanya N.Y.O. Toa Koh Dingin. Cici, kau adalah perempuan ulung, tentu saja tak akan takut urusan, tapi sekarang seharusnya adalah waktu bagimu untuk menikmati sisa hidupmu, daripada banyak urusan lebih baik tak ada urusan. Dengan kekuatanmu seorang, bagaimana mungkin kau bisa melawan kekuasaan pemerintah? Oleh sebab itu aku berharap kepadamu agar menanyai si Kiyat, andai kata memang dia yang melakukan, lebih baik berterus terang saja kepadaku, daripada orang lain datang mencari gara-gara dengan kalian. Masa kau tidak mendengar, kedua peristiwa itu bukan dia yang lakukan? N.Y.O. Bok agak tertegun, lalu katanya lagi, Cici, bukannya aku tak percaya dengan perkataan Kiyat tapi siapa tahu kalau tadi ia menjadi takut akan sesuatu dan tak bisa berterus terang? Baik, jika kau tak percaya degannya biar aku yang memberitahukan kepadamu, orang yang melepaskan Huan Kui bukan dia tapi dia merupakan orang yang paling dicurigai, aku khawatir orang lain tak akan percaya dengan perkataan Cici. Lantas mau apa kau sekarang? N.Y.O. Bok memandang sekejap ke arah Lohai Hong, kemudian berkata Cici, murid Loh Suhu adalah kepala opas. Kota Pote CNG, dialah yang melaporkan peristiwa ini kepada wali kota dan dia pula yang mengundang gurunya untuk menyelidiki peristiwa ini sedang aku adalah orang yang dikirim pihak ibu kota untuk membantunya menyelesaikan persoalan ini. Kalau soal pihakku gampang, tapi pihak wali kota Poteng tidak mungkin bisa ditembusi hanya berdasarkan sepatah dua patah kata saja. Betul timbrung Lohai Hong pula cepat, Enso, harap kau suka berbesar hati, baik atau buruk kau mesti mencari suatu akal, agar kami bisa mempertanggungjawabkan diri kepada atasan. Paras muka N.Y.O. Toa Koh berubah hebat. Kalau begini, paling tidak kalian hendak mengajak puteraku untuk menghadap wali kota dan diperiksa. Tidak berani, tetapi, ya, kecuali orang yang membobol penjara adalah orang lain, jika tidak terpaksa kami harus mengajak putramu untuk menghadap wali kota. Kau anggap hanya sikiat seorang yang berkemampuan untuk membobol penjara dan menolong orang seru N.Y.O. Toa Koh dingin. Tergerak juga hati N.Y.O. Bok setelah mendengar perkataan itu, buru-buru ia bertanya, Cici, kalau begitu kau sudah tahu siapakah orang yang telah membajak penjara dan menolong Cian Hong? Sebelum N.Y.O. Toa Koh sempat menjawab, mendadak dari luar kedengaran seseorang berseru, tidak usah bertanya kepadanya, tanya saja kepadaku. Meskipun suara itu berasal dari luar pintu, namun kedengarannya seakan-akan berasal dari sisi telinga N.Y.O. Bok. Tak terlukiskan rasa kaget N.Y.O. Bok setelah mendengar suara itu, ia segera membentak, Siapa kau? Aku adalah orang yang membobol penjara dan melarikan Cian Hong, aku juga yang melarikan Huan Kui, dua peristiwa tersebut merupakan hasil karyaku. Bila kau ingin mencari mereka, ikutilah aku. Setelah N.Y.O. Bok berlalu, N.Y.O. Toa Koh menghembuskan napas panjang, katanya kau dapat mengenali bukan, orang itu adalah N.Y.O. Yan? Sudah ku duga kalau dia. Ibu, bagaimana kalau secara diam-diam kita saksikan peristiwa selanjutnya? Jangan. Setelah berhenti sejenak dan menghela napas, terusnya, aku rasa lebih baik kau cepat kabur saja meninggalkan tempat ini. Sekarang Piaw Teh sudah pulang, mengapa aku harus pergi kau anggap N.Y.O. Yan dapat menyerahkan Cian Hong dan Huan Kui kepada ayahnya. Aku cukup memahami watak Piaw Teh, setelah dia menolong orang itu, tak nanti dia akan mengantar kembali orang yang ditolongnya ke mulut harimau. Tepat sekali, bila ia gagal menangkap buronan pemerintah, tak bisa berkutik pula pada putra sendiri, bagaimana caranya mempertanggungjawabkan diri. Ibu, apakah kau masih khawatir yang ku akan datang lagi untuk mencari gara-gara dengan kita? A-a-a-i, paling tidak pasti akan terjadi sedikit keributan. Selama kau masih berada di rumah tentu saja dia akan datang merecoki kita terus-menerus, mendingan kalau telingaku masih tahan menerima semua ucapan tersebut. Seandainya berita ini sampai tersiar, dari pihak pemerintah mengirim petugasnya untuk melakukan penyelidikan. Wah, bisa bertambah berabe kita. Tapi dengan cepat engku akan tahu kalau kedua peristiwa tersebut adalah hasil karya dari putranya. Justru lantaran anak lebih akrab daripada keponakan, setelah dia tidak mampu berbuat banyak terhadap putra sendiri terpaksa ia akan melimpahkan kesalahan tersebut kepadamu. Benar kedua peristiwa tersebut bukan hasil karyamu, Tetapi jangan lupa, semalam kau pun berada di gedung keluarga Pui, hal ini membuktikan kalau kau pernah berjumpa dengan Pui Liang yang sedang melarikan diri, kalau tidak dari mana kau bisa tahu jika Huan Pui disekap di rumahnya Pui Hau? Sebagai seorang opas, mereka tak akan melepaskan setiap titik terang yang bisa digunakan untuk memecahkan peristiwa tersebut. Kisik Yat segera tertawa. Oha ibu, rupanya kau pun tidak percaya dengan engku. N.Y.O. Toa Koh menghela nafas panjang. Bagaimana kahwata adiku, masa aku tak tahu. Aku bersedia mengorbankan segalanya demi dia, tetapi andai kata benar-benar sudah berada dalam keadaan yang kritis, jangankan kau, aku pun mungkin akan dikhianati olehnya. Kisik Yat semakin girang sesudah mendengar perkataan ini, serunya kemudian, ibu, asal kau dapat memahami watak engku yang sebenarnya, hal itu sudah lebih dari cukup. Pergi saja dengan hati legat, aku telah berpikir beberapa kali, hanya dengan kepergianmu untuk sementara dari rumah ini, urusan baru bisa diselesaikan secara tuntas. Baik, kalau begitu Ananda akan pergi, ibu, kau sendiri pun harus baik-baik menjaga diri. Tunggu dulu anak Yat mendadak N.Y.O. Toa Koh berseru lagi. Ibu masih ada pesan apalagi tanya Kisik Yat sambil berpaling. Kau bermaksud hendak kemana? Mengembara di dalam dunia persilatan, kemana saja asal aman. Ada satu hal yang mesti kau penuhi dulu sebelum pergi meninggalkan rumah. Silakan ibu sampaikan. Kemana saja kau boleh pergi, hanya Jik Tatbok saja yang tak berboleh kau singgai. Jik Tatbok merupakan markas besar pasukan pembela tanah air yang dipimpin Leng Tiat Jiao berada. Kisik Yat baru mengerti sekarang, rupanya ibunya khawatir dia pergi mencari Leng Ping Ji. Terdengar N.Y.O. Toa Koh berkata lebih jauh, Kiat Ji, aku tahu kalau kau belum bisa melupakan Nona Leng, tetapi aku tidak berharap kau bertemu lagi dengannya. Sekarang engkumu sudah mencurigai kau beraliran sama dengan Leng Tiat Jiao, entah bagaimanapun bencimu padanya, kau tak boleh bertindak demikian hingga tebakannya benar. Aku, aku pun tidak ingin kau bergaul dengan orang-orang dari komplotan mereka. Kisik Yat tertawa getir. Ibu, sekalipun kau tak bilang, aku pun tak dapat berjumpa lagi dengan Nona Leng. Aku mempunyai seorang engku macam begini. Engku pun pernah memaksaku pergi ke Jik Tatbok menjadi matumete. Dapatkah aku pergi ke sana dan terlepas dari kecurigaan orang? N.Y.O. Toa Koh menjadi amat gembira. Baik, serunya kemudian, jadi ibu sudah menyetujui ya ibu, aku berjanji, aku pasti tak akan pergi ke Jik Tatbok, jawab Kisik Yat sambil menggigip bibirnya kencang-kencang. Bagus, kalau begitu aku pun merasa lega, sekarang pergilah. Mengantar keberangkatan putranya, dia merasa hatinya sangat pedih sehingga tanpa terasa titik air matu jatuh bercucuran. Kepedihan hati Kisik Yat pun tidak berada di bawah rasa sedih ibunya. Kini, entah Pinji berada di mana? Sudah kembali ke Tian San? Atau pergi ke tempat pamannya di Jik Tatbok? A-a-a-i, padahal buat apa aku mesti memikirkannya lagi? Toh aku tak mungkin bisa bersua lagi dengannya. Terkorek kembali luka di dalam hatinya, ia merasa amat sedih, tapi air matanya tidak dibiarkan meleleh, dia harus menelan kesedihan tersebut. Ia sangat berharap bisa bersua kembali dengan N.I.O. Yan, selain karena hubungan mereka sebagai saudara misan, ada dua alasan penting lainnya. Alasan yang pertama adalah ia tak sanggup membendung rasa ingin tahunya, dia ingin tahu setelah N.I.O. Yan berjumpa dengan ayahnya, apakah mereka akan saling memperkenalkan diri. Alasan kedua, sewaktu ia berpisah dengan N.I.O. Yan di Sinki yang tempoh hari, dia tahu kalau N.I.O. Yan akan pergi mencari Leng Pinji, apakah mereka telah berjumpa? Bagaimanapun dia berusaha untuk menghindari pemikiran terhadap Leng Pinji, namun dalam hati kecilnya dia masih selalu berharap bisa menerima kabar berita tentang Leng Pinji. Tapi, kemanakah dia harus pergi mencari N.I.O. Yan? Otaknya berputar kencang, dia mencoba untuk menduga-duga kemana saja engkunya mungkin dibawa adik misalnya itu. Yang pasti bukan ke tempat yang ramai, demikian dia berpikir. Tempat itu pun tak akan jauh dari rumahku, kalau tidak setelah matahari terbit nanti orang yang berlalu lalang di jalanan pasti akan bertambah banyak. Waktu Fajar baru menyingsing, rumah-rumah penduduk di sekitar sana belum ada yang buka. Mendadak ia teringat akan suatu tempat, tempat itu tak jauh letaknya dari tempat tinggal mereka, Kuil Hei Sin Biyo.